Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar karena saya dan Bu Huda yang ini ngerepotin Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua begitu kami bikin acara, ngundang-ngundang menyampaikan terima kasih terlebih dahulu sebelum kita mulai acara. Nanti akan dipandu pertama pasti oleh Kak Luna begitu ya, kemudian nanti oleh Bu Reza ini pemandunya kita berikutnya. Mudah-mudahan acaranya lancar. Saya ingin pikir kita mulai saja ya Bapak-Ibu. Terima kasih semuanya. Silahkan Kak Luna ya mulai. Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Luna dari alumni Prodi Magister Arsitektur Landskap ITB dan juga anggota Iyali Jabar. Pada kali ini perkenalkan saya menjadi MC acara ini Coring Session 3 yang merupakan kerjasama antara Prodi Magister Arsitektur Landskap ITB dengan Ikatan Arsitektur Landskap Indonesia Cabang Jawa Barat. Coring Session kali ini akan akan membahas mengenai founding mothers in landscape architecture. Ya itu akan menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu yang sudah lama berkontribusi dalam perkembangan landscape di Indonesia baik di pendidikan maupun profesi. Kemudian kita ingin mendengarkan juga apa masukan-masukan berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan profesi arsitektur landscape di Indonesia. Untuk pembicaranya kita akan menghadirkan empat orang ibu yaitu Ibu Doktor Insinyur Siti Nuriyah MSLA Iyali kemudian Doktor Ing Insinyur Himasarihanan MAE juga ada Ibu Insinyur Media Handayawuri Iyali dan Ibu Insinyur Anggia Murni Iyali Acara ini juga akan dimoderatori oleh Ibu Dewi Rezalini Anwar SP MADS Iyali Iflah dan akan ada pembahas dari Ibu Insinyur Endang Triningsi MSP MLA PhD Acara ini juga dihadiri oleh Kak Prodi dari Magister Landscape Magister Arsitektur Landscape ITB dan juga Ketua dari Iyali Jabar Tanpa panjang-panjang lagi mari kita lihat dulu lihat dulu share dari kami ini yaitu sebentar share screen apakah sudah bisa terlihat di sini ya oke ya sudah baik jadi acaranya akan dimulai dari penyampaian susunan acara dan tata tertib peserta yang sedang berlangsung saat ini kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Kak Prodi Magister Arsitektur Landscape Bapak Budi Faisal kemudian sambutan Ketua Iyali Jabar Ibu Huda Nuriyanti kemudian ada Pengantar Kuring dari Moderator dan juga Pembacaan Sivi Pembicara dilanjutkan dengan presentasi satu dari Ibu Himasarianan presentasi dua dari Ibu Mediahanda Yawuri dan presentasi tiga dari Ibu Anggia Murni selanjutnya presentasi empat dari Ibu Siti Nurisya dan diakhiri dengan pembahasan oleh pembahas Ibu Endang baru kemudian kita melangkah ke diskusi dan ditutup oleh foto bersama ini adalah tata tertib kuringnya bahwa yang pertama peserta wajib menggunakan akun Zoom berdasarkan nama asli sesuai dengan nama yang diajukan saat registrasi peserta juga wajib menjaga ketertiban saat perkuliahan berlangsung peserta wajib memahami dan mematuhi tata cara mengajukan pertanyaan sebagai berikut yaitu pertanyaannya bisa diajukan kepada narasumber melalui fitur Q&A yaitu yang terlihat di bagian bawah panelis sendiri dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat peserta harap mencermati daftar pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom Q&A sebelum mengajukan pertanyaan sehingga apabila ada yang senada pertanyaannya bisa di-upvote yaitu dengan klik tanda jempol pada pertanyaan tersebut selain menggunakan upvote peserta juga bisa berkomentar di pertanyaan yang sudah ada apabila ingin menambahkan atau mengoreksi fitur Q&A hanya digunakan untuk pertanyaan substantif jadi yang terkait dengan tema yang akan dibawa sementara yang di luar itu mungkin bisa disampaikan di chat penitian penyelenggaran berhak untuk meneluarkan peserta yang tidak mengikuti tata-tata terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta juga yang sudah hadir di sini selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Budi Faisal untuk memberikan sambutan dari Kak Prodi Magister Arsitektur Landscape itu silakan Pak Budi Baik terima kasih banyak Ibu Luna Bapak-Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya merasa sangat bersyukur dan berbahagia pada sore ini ada kuring session namanya kuliah dari Magister Surah Laskap ITB bekerjasama dengan Yali Jawa Barat yang dihadiri oleh Ibu-Ibu hebat sepanjang zaman saya atas nama program Studi Magister Surah Laskap SAP ITB mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu-tamu kita dulu ini kesepuhan saya ini Ibu Is yang sudah lama sekali mengenalkan Landscape kepada saya itu mungkin sudah hampir 15 tahun lebih dengan Bu Is dan Bu Is secara rutin juga sering menjadi pembicara tamu di kami walaupun gladi resik untuk mahasiswa yang bukan hanya selarskap juga dengan urban design planning dan asitektur terima kasih terima kasih kepada Ibu Anggia Murni ini juga sudah kenal lama ya saya pikir juga hampir sama 15 tahunan saya sudah kenal beliau Ibu media Handaya Wuri mungkin sudah sering ketemu saya mohon maaf belum sempat mengenal lebih jauh dan ada guru saya disini tentu saja Ibu Himasarihanan Bu Ibu sekalian saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Reza yang bersedia menjadi moderator ini Ibu Reza juga sering sekali bertemu dengan saya saya pernah datang ke karya beliau yang hebat sekali di sana ya Bu di sersanba juri kemudian pembahas juga ini senior saya di program studi pembahasnya adalah Ibu Endang Baibu sekalian secara khusus program studi kami ingin memberikan acara ini menjadikan acara ini sebagai tribute sebagai penghargaan kepada Almarhumah Ibu Rini Raksajaya itu juga guru kami yang luar biasa bersemangat memperjuangkan berdirinya program studi Astralandska BTV dan saya tahu dalam perjalanannya Ibu Rini juga di backup seorang Ibu hebat lagi Ibu Hima waktu itu saya masih ikut-ikut saya ingat betul dalam program studi atau ketika diajak-ajak Burini ketemu di F. Pali saya ingat betul saya di IPB juga udah lama mungkin 10 tahun lebih jadi terima kasih banyak kita aturkan kami sebagai murid-muridnya kepada hilang suaranya Pak Budi ya kedengeran mudah-mudahan amal soleh beliau berdua ini ditambah tentu saja dengan dengan begawan sektur kami ya Almarhum Profesor Selamat Wirasun Jaya semoga baik-baik saja Profesor-profesor selamat di sana dan mudah-mudahan kami jaga terus lulusannya dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia dan bagi alam saya pikir itu saja sambutan singkat kami semoga asetur lanskap semakin besar diketahui oleh masyarakat luas semakin terasa kemanfaatannya dan dalam beberapa webinar dalam 6 bulan terakhir saya bisa merasakan bagaimana berbagai macam studi berbagai macam manuals gitu yang dilakukan oleh banyak lembaga di luar sana dari bagi macam universitas maupun asosiasi yang menunjukkan pada masa pandemi ini ruang luar jauh lebih aman dibandingkan ruang dalam dan karenanya saya pikir saya yakin asur lanskap akan semakin terasa kemanfaatannya setelah para FPD muluh mengatakan dalam 5 tahun terakhir akan ada lagi jenis-jenis pandemi baru jadi mari siap-siap untuk berjuang di asur lanskap Bapak-Ibu sekalian kembali saya ucapkan terima kasih semoga sukses acaranya berkas selalu dan besar kemanfaatannya saya kembalikan kepada Ibu MC terima kasih baik terima kasih Bapak Budi Faisal atas sambutannya selanjutnya kita ke tahap berikutnya yaitu sambutan ketua Iyali Jawa Barat Ibu Huda Nurjanti silahkan Ibu Huda terima kasih Luna Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah kita kembali bertemu ya pada hari yang sangat spesial bagi kaum perempuan dan kaum ibu di seluruh Indonesia pertama-tama saya ucapkan selamat hari Ibu kepada para perempuan yang hadir pada kesempatan kali ini juga para Ibu dari para Bapak yang turut hadir dalam acara kali ini terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian selamat datang kepada para narasumber kita ada Ibu Is kemudian ada Bu Hima Mbak Anggi dan Mbak Medi juga selamat datang kepada Mareza juga Bu Endang dari Arsitekno Landscape ITB terima kasih banyak atas kesedihan waktunya saya Huda Nurjanti mewakili Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Landscape Indonesia pengurus daerah Jawa Barat mengucapkan selamat datang pada acara Kuring 3 mengingat hari ini adalah hari Ibu tiba-tiba siang tadi saya jadi ingin tahu sebenarnya berapa sih anggota perempuan di Iali Jawa Barat ternyata anggota kita 29 orang lebih banyak perempuan yang dibandingkan laki-laki tapi ini saya pikir belum menggambarkan kondisi dunia profesional kita ya namun kalau saya mengingat dulu waktu kuliah S1 saya mengingat rekan-rekan mahasiswi Arsitektur Landscape itu mendominasi prodinya ketimbang rekan-rekan mahasiswa demikian juga waktu saya kuliah S2 di ARL ITB nah bagaimana tren sekarang apakah juga masih demikian atau sudah seimbang atau malah sebaliknya gitu nah kalau kita melihat tren masa lalu semestinya sekarang kita memiliki cukup banyak kaum ibu yang memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang Landscape juga tentunya kaum perempuan ini turut berperan dalam menentukan warna dunia Landscape Indonesia saat ini mari pada kesempatan ini kita mendengarkan seperti apa pengalaman para ibu di dunia Landscape dalam acara Founding Mothers in Landscape Architecture silakan untuk mengikuti acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ibu Huda atas sambutannya selanjutnya saya akan mengumumkan mengenai door price disini kita memberikan kesempatan untuk memberikan door price kepada para peserta dengan mengikuti aturannya yang pertama yaitu follow Instagram dari Iali Jabar dan Landscape ITB bisa dilihat di layar account Instagramnya kemudian repost poster dan kegiatan kuringnya di story Instagram dan jangan lupa tag akun Instagram dari Iali Jabar dan Landscape ITB yang ketiga akan ada empat pemenang yang direpost di story Instagram kemungkinan satu atau dua hari setelah hari ini jadi siap-siap untuk mengikuti door price ini karena kami dari Panitia sudah menyediakan beberapa hadiah untuk para pemenang ya selanjutnya mungkin kita langsung saja pada inti acara yang akan dibawakan oleh moderator kita Ibu Dewi Rezalini Anwar SP MADS Iali IFLA yaitu dosen arsitektur Landscape IPB juga IFLA Delegate dan pengurus nasional Iali kepada Ibu Dewi silahkan untuk memulai acaranya baik terima kasih banyak Mbak Luna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore semuanya semoga semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan masih semangat untuk mengikuti sesi kuring hari ini yang merupakan kuliah daring session yang menjadi penutup atau pamungkas dari tahun 2020 yang kita tahu sangat banyak kejadian luar biasa 2020 ini dan memang kali ini juga sengaja mengambil waktu yang sangat istimewa juga yaitu tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu jadi tadi sudah banyak ucapan hari Ibu untuk semua Ibu yang ada di sini saya akan lanjutkan lagi dimana hari ini kita akan mengikuti tema Founding Mothers in Landscape Architecture yang mana acara ini merupakan kerjasama dari program Prodi Magister Arsitektur Landskap ITB dan Yali Jabar sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prodi Magister Arsitektur Landskap ITB dan juga Yali Jabar yang telah mempercayakan saya menjadi moderator pada sore hari ini kembali lagi kepada kuring kali ini jadi memang yang diundang pada sore hari ini adalah Ibu-Ibu hebat di dunia Arsitektur Landskap Indonesia khususnya menjadi pembicara ada empat pembicara tadi sudah disebutkan oleh Mbak MC Mbak Luna kali ini memang kita berharap dari para Ibu hebat ini kita bisa mendapatkan satu pandangan ya mungkin sedikit banyak bisa mendapatkan sharing dari Ibu-Ibu yang menjadi pembicara hari ini dimana kita tahu keempat Ibu ini berlatar belakang dari dunia pendidikan dan juga dunia profesi di Arsitektur Landskap dimana pembicara diminta untuk menyusun lima poin sebagai bahasan menurut versi masing-masing Ibu-Ibu pembicara dan tentunya boleh lebih dari lima dan dari pengalaman ini kita sudah tahu bahwa banyak interaksi banyak pengalaman baik dengan pemerintah lokal maupun dengan stakeholder lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan profesi Arsitektur Landskap selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya akan masuk kepada acara inti yaitu pembicara yang pertama adalah Ibu Doktor Ing Insinyur Himasari Hanan MAE kita lihat disini CV-nya cukup banyak dimana Ibu Hima merupakan dosen pengajar di program studi Arsitektur Landskap ITB dan mengawali karirnya juga di program studi Arsitektur ITB dari mulai tahun 1984 Baik mungkin saya akan membacakan sedikit pendidikan juga kita bisa lihat di layar S1-nya juga dari ITB dimana S2-nya dari Leuven Belgia mengambil program Master Arsitektur Arsitektural Engineering dari Catholic University Leuven S3-nya dari boleh balik lagi ya dari University of Castle Germany selanjutnya boleh di next Mas Operator untuk ya baik selanjutnya kita bisa lihat di sini Ibu Hima memiliki minat di penelitian di bidang Cultural Landscape Public Space Placemaking Arsitektur Vernacular Modern dan Creative Industry and Tourism begitu juga dengan pengalaman profesionalnya dimulai dari debut di tahun 1984 di Bita Engineering lalu juga di tahun 96 sampai dengan 97 di Encona Engineering dan 97 ke 98 di Sitcom Indo Baik selanjutnya kita akan masuk ke pembicara pertama kepada Ibu Hima saya persilahkan untuk mulai sharingnya dengan waktu yang disediakan oleh Panitia selama 10 menit 10 menit terima kasih untuk Ibu moderator jadi pertama kali barangkali saya mengucapkan terima kasih atas ajakannya atau undangannya begitu untuk mengisi acara ini di hari yang sungguh membanggakan dan mencerahkan begitu pada hari Ibu dan kemudian saya berada di sini bersama-sama dengan para Ibu-Ibu yang tidak diragukan begitu ya pengabdiannya jadi ada Ibu IIS ada Ibu Anggia ada Ibu Media ada Ibu Endang ada Ibu Reza juga sebagai moderator begitu ya jadi saya sungguh merasa senang untuk bersama-sama di sini untuk berbagi begitu apa yang kita ingin diskusikan nanti bersama-sama dengan seluruh peserta tentu keberadaan selamat sore kepada semua hadirin dan pengunjung dari pertemuan Zoom ini selamat bertemu selamat berkenalan bagi yang baru pertama kali bertemu barangkali semoga kita bisa menikmati jam-jam berikut ke depan ini dengan sangat mengembirakan untuk semua kita merayakan hari Ibu dan untuk perkembangan dari pendidikan arsitektur landscape jadi saya sebenarnya berada di sini juga tidak terlepas dari tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi Faisal sebagai penerima amanah begitu dari Ibu Rini itu juga dosen kami semua Ibu Rini Raksajaya yang setelah lama mungkin sudah sejak 15 tahun yang lalu merintis program Magister Arsitektur Landskap ini kemudian tapi sayangnya di tengah perjalanan kemudian Ibu Rini ini harus mendahului kita karena pada saat itu saya terlibat bersama-sama Ibu Rini pada saat Ibu Rini pergi kemudian saya harus melanjutkan jadi secara tidak sengaja saya tercebur kepada Arsitektur Landskap yang kemudian membuat saya juga tertarik dan kemudian sangat menghargai begitu keberadaan dari program studi Arsitektur Landskap ini barangkali supaya tidak menghabiskan waktu saya akan sedikit sharing screen supaya barangkali untuk memudahkan komunikasi jadi saya mohon izin untuk share screen sebentar sebentar ini sudah keluar belum saya tidak tahu sudah mungkin boleh di zoom sedikit atau di slide oke siap jadi saya mengambil topik barangkali karena ini pertempatan dengan hari ini adalah hari Ibu jadi saya ingin mengangkat topik tentang Arsitektur Landskap Wanita Kita akan mulai selalu dari yang selama ini sebagai stereotip jadi bagaimana karakteristik dari sosok wanita selama ini atau yang secara umum itu selalu dikenali bahwa wanita ini selalu lebih sensitif di dalam penilaian jadi ini juga dari hasil berbagai studi kemudian wanita itu cenderung untuk menilai diri sendiri itu secara lebih kritis bahkan seringkali wanita itu ragu dengan kreativitas dirinya jadi kalau sudah harus berhadapan dengan para para laki-laki ini lalu seringkali meragukan dengan kemampuan kreativitas dirinya tetapi kalau di dalam menilai usahanya itu selalu menjadi sangat kritis jadi benar enggak ini yang saya lakukan atau ini pantas enggak atau boleh enggak jadi selalu berhadapan dengan hal-hal yang menilai diri sendiri secara kritis dan lalu cenderung kalau dibandingkan dengan para laki-laki ini lalu lebih perfeksionis jadi selalu takut kalau ada yang salah atau ada yang kurang terutama ibu-ibu yang terbiasa untuk harus merawat dan menjaga anak-anaknya itu kan selalu merasa khawatir kalau terjadi apa-apa dengan anak dan keluarganya nah di dalam hal capaian dirinya jadi performancenya itu seringkali kalau arsitek atau perancang atau mereka-mereka yang bekerja di bidang landscape itu sering sulit untuk menggambarkan capaian dirinya jadi untuk menyombongkan diri atau untuk mengakui ambisinya itu biasanya para wanita itu lalu tidak mudah untuk bisa menyatakan secara eksplisit gitu ya nah kalau dia berhadapan dengan kesalahan-kesalahan atau ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan ini selalu biasanya cenderung untuk menimpakan kesalahan itu dengan kekurangan dirinya jadi karena itu sering menyalahkan dirinya salah saya barangkali saya lupa terlambat menyiapkan makanan atau terlambat menjaga kesehatan anak-anak sehingga anaknya sakit dan seterusnya jadi selalu cenderung untuk mengaitkan kesalahan itu dengan kekurangan dirinya sebaliknya kalau wanita itu mencapai suatu keberhasilan maka dia selalu menyatakan bahwa keberhasilan itu sebenarnya adalah sebagai pengaruh dari faktor eksternal seperti itu karena untung saja jadi sedang mengalami keberuntungan atau itu adalah sebagai hasil dari kebaikan orang lain jadi selama ini lalu wanita itu selalu selalu dikenali atau dipahami sebagai mungkin ragu kalau di dalam mendesain dalam menggali kreatifitasnya atau terlalu sering ragu dengan kemampuan diri sendirinya atau terlalu sering khawatir atau cemas dengan kemampuan dirinya dan sering selalu menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang tidak berhasil atau untuk ambisinya itu tidak cenderung untuk tidak ditonjolkan kalau kita masuk di dalam arsitek landscape wanita itu sebenarnya di Amerika itu sejak 100 tahun lebih itu sudah ada arsitek landscape wanita yang sudah berprofesi dan aktif di dalam komunitas arsitek landscape atau di dunia profesi arsitek landscape begitu dimana salah satunya yang dia perkenalkan atau dia banyak olah dia banyak kembangkan adalah konsep dari native plant di dalam desain landscape jadi bagaimana menerapkan spesies-spesies tanaman native begitu endemi yang ada ditemui di tempat setempat itu kemudian banyak diterapkan nah kemudian arsitek landscape wanita ini juga mulai dikenali sebagai perancang yang desainnya itu cenderung praktis cenderung sederhana dan kemudian mudah dirawat jadi ada karakteristik yang kemudian dibawakan dengan masuknya wanita ini sebagai profesi arsitek landscape ini pertama kali diperkenalkan oleh Beatrix Ferran itu di Amerika adalah ada karakteristik tertentu yang kemudian dikenali bersamaan dengan kehadiran arsitek wanita itu tadi nah sebaliknya kalau itu di Amerika sebaliknya kalau saya melihat sosok wanita di lingkungan masyarakat pertanian itu justru sebaliknya jadi wanita itu justru tokoh yang sangat sentral yang sangat penting karena sosok wanita itu adalah ibu yang memberikan kehidupan dan spirit dari bumi dan lingkungan alam jadi diantaranya kita mengenal Dewi Sri itu adalah Dewi penguasa dunia bawah tanah dan itu pengendali makanan terutama padi di bumi jadi bagaimana masyarakat itu sangat menghormati sosok wanita kalau di masyarakat pertanian karena kebergantungan dari petani dari masyarakat untuk tadi mendapatkan hasil panen yang baik dan kesuburan tanah dan sebagainya itu maka sosok yang dibuja atau sosok yang diagungkan itu adalah seorang wanita jadi kalau berkah Dewi Sri itu justru akan memberikan akan menjamin panen padi yang berlimpah karena itu para petani itu akan sangat menghormati dan sangat menjaga begitu keagungan dari Dewi Sri wanita ini karena itu akan sangat menentukan bagi hasil panen mereka nah ini tentunya akan terasa di negara kita bahkan personifikasi dari Indonesia sebagai negara itu sering kemudian disebut sebagai ibu pertiwi jadi disini agak beda jadi barangkali kita sudah punya tradisi bagaimana menempatkan wanita itu di dalam kedudukan yang sangat penting dan sangat berharga begitu ya sampai negara atau bangsa kita itu juga lalu dikaitkan dengan sosok wanita ini jadi barangkali itu yang perlu kita sadari nah dengan tradisi dan dengan kondisi masyarakat kita seperti itu mestinya menurut saya arsitek lanskap wanita di Indonesia itu lalu tidak apa tidak biasa-biasa saja perannya karena kita tahu sejak zaman prasejarah kemudian dengan masuknya agama Hindu agama Buddha itu sosok wanita itu terus selalu berpengaruh dan dihargai gitu ya jadi kita sudah punya akar budaya yang sangat kuat untuk menghargai wanita nah pada saat sekarang profesi arsitek lanskap itu juga kemudian diambil atau perannya itu dilakukan oleh para wanita maka tentunya kita harus menempatkan atau memberikan makna bahwa arsitek lanskap wanita itu sebenarnya tidak biasa-biasa saja perannya saya bahkan menyatakan harusnya arsitek lanskap wanita ini bisa berfungsi atau berperan sebagai game changer jadi yang merubah permainan di dunia profesi lanskap itu jadi kita tidak harus selalu ikut dunia barat yang pada waktu itu profesi lanskap itu didominasi oleh para laki-laki itu maka di Indonesia itu harusnya kita juga bisa berperan lain jadi kita harus bisa membalikkan peran dari arsitek lanskap itu dimana wanita itu punya kekuatan kalau di satu sisi yang kebanyakan digambarkan dari penelitian dari studi-studi itu adalah dilakukan oleh orang barat yang tadi saya cantumkan suka ragu suka tidak menunjukkan ambisinya maka harusnya untuk di Indonesia itu arsitek wanita itu harusnya lebih berperan begitu terutama dalam kaitan ini tadi desain yang human and people centered jadi desain lanskap yang berpusat kepada manusia dan kepada masyarakat dimana unsur empati itu yang mewakili kewanitaan sosok kewanitaan atau karakter dari para wanita ini yang cenderung tidak dimiliki oleh para laki-laki atau tidak kuat dimiliki oleh laki-laki ini harusnya menjadi kekuatan dari arsitek lanskap wanita jadi empati yang dimiliki oleh sosok wanita itu harusnya menjadi modal besar untuk berperan begitu di dalam menjalankan profesinya jadi arsitek wanita itu harusnya punya perspektif yang berbeda dengan para laki-laki dimana disini sesuai dengan nilai-nilai universal bahwa katanya wanita ini cenderung lebih subjektif kemudian lebih emosional misalnya nah justru subjektifitas dan emosional ini harus dimanfaatkan atau harus didaya gunakan untuk memberikan kontribusi di dalam hal-hal yang tidak dipunyai oleh para laki-laki itu diantaranya juga di dalam hal kepekaan ini di dalam membangun konektifitas jadi kemampuan wanita untuk membangun connectedness itu barangkali jauh lebih hebat daripada yang dimiliki oleh para laki-laki nah itu harusnya menjadi keunggulan dari desainer arsitektur landscape gitu ya ya mengapa ini karena kita tahu bahwa landscape itu tadi ya tidak terlepas dari lingkungan alam gitu dan tidak terlepas dari masyarakat yang kemudian mendiami lingkungan alam itu atau yang hidup bersama-sama dengan lingkungan alam itu dimana arsitekt landscape wanita itu harusnya meningkatkan gitu ya atau mengaktualisasi diri di dalam menyatukan diri dengan alam tadi menyatukan diri dengan dunia sekitar dengan masyarakat dan dengan budaya setempat yang mungkin sosok wanita ini jauh lebih sensitif dan jauh lebih memiliki rasa empati dibandingkan dari para laki-laki sehingga di dalam konsep arsitektur landscape dimana ruang itu harusnya di-share berbagi jadi kita itu harus berbagi di dalam ruang alam semesta yang kita punyai dimana berbaginya itu bukan saja dengan penduduk yang manusia tetapi juga penduduk yang non-manusia flora fauna satwa segala jenis organisme begitu ya nah itu barangkali harusnya menjadi modal kita sebagai wanita lebih lebih unggul atau lebih hebat pada waktu mendesain landscape karena kemampuan menghubungkan kemampuan memiliki empati terhadap apa yang terjadi di sekitar kita itu harusnya kemudian lebih peka jadi para wanita ini lebih peka jadi karena itu harusnya lebih cocok untuk mendalami atau mengembangkan arsitektur landscape karena kepekaan dan empati ini menjadi modal yang tidak dimiliki atau kurang dimiliki barangkali para laki-laki itu jadi bagaimana kita berbagi ruang antara penduduk manusia dan non-manusia itu harusnya menjadi perhatian dari para wanita kemudian yang berikutnya apa barangkali keunggulan dari aspek landscape wanita yang kemudian sekarang bisa didorong atau bisa dianjurkan itu adalah untuk lebih tadi kalau sebelumnya dikenali ambisinya tidak pernah dinyatakan begitu maka sekarang para wanita itu harus lebih bersemangat atau lebih kuat begitu menampilkan dirinya untuk melakukan inovasi-inovasi nah untuk masa ke depan ini jadi dengan bermodalkan kekhasan atau keunggulan dari sosok wanita maka kita harus menyongsong masa depan ini untuk lebih berani melakukan inovasi jadi harus lebih mengejar begitu ya capaian-capaian yang lebih baik dari sebelumnya itulah di dalam melakukan inovasi yang tuntutan ke depan itu sangat menuntut kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif waktunya satu minit lagi ibu untuk bekerja dengan berbasiskan data dan untuk meningkatkan kemampuan analitis sehingga ke depan yang harusnya dikejar atau dicapai oleh para arsitek wanita ini adalah untuk mampu bekerja sama secara interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin jadi itu tantangan ke depan yang harus siap dihadapi oleh para wanita yang punya keunggulan yang selama ini barangkali tidak tidak dinyatakan tetapi kita harus masuk di dalam tahap berikutnya adalah berinovasi dengan demikian barangkali terima kasih sekian penyajian saya untuk menjadi bahan diskusi kita semua terima kasih ibu Dewi terima kasih sekali ibu Hima atas sharingnya cukup menarik jadi wanita dan inovasi begitu ya bu di dalam arsitektur landscape ini baik selanjutnya kita akan beralih ke pembicara kedua yaitu ibu insinyur media Handa Yawuri Yali sebelumnya saya akan bacakan sedikit CV dari ibu media jadi jadi ibu media merupakan anggota Yali yang memiliki banyak sekali pengalaman yang kalau saya baca ini ada empat halaman yang diberikan kepada panitia tapi saya akan sedikit saja membahas yaitu merupakan lulusan dari Universitas Trisakti dimana pengalaman ibu media juga sangat banyak dengan kurs yang juga cukup banyak dimulai dari tahun 1988 itu bergabung di PT Gaya Favorit Press jadi ibu media juga tertarik sekali sepertinya dengan jurnalistic writing dan fotografi dan di tahun 1993 mengikuti urban landscape improvement of squatter settlement di Puncak Bogor lalu pencapaiannya diantaranya banyak sekali sayembara yang diikuti dan dimenangi oleh ibu media diantaranya di tahun 1983 yaitu tempat paling bergensi ini ya di first prize di IFLA yaitu landscape design competition yang mengambil site Condet Pasar Minggu area lalu tahun 1992 mendapatkan tempat kedua di ragunan zoo design competition Jakarta sebagai team member dan tahun 1993 juga kembali mendapatkan juara pertama di pedas cili 92 competition yaitu ciliwung river water city design city center zone category as team member selain itu bu media juga punya banyak pengalaman kerja dari tahun 1985 sampai dengan sekarang jadi banyak sekali CV-nya yang mungkin saya ambil beberapa saja yaitu mendesain dan membuat masterplan dari beberapa projek bergensi seperti di Sumatera di Jakarta di Riau dan di berbagai penjuru di Indonesia baik untuk mempersingkat waktu saya akan persilahkan kepada Bu Media untuk memberikan sharing-nya dengan waktu 10 menit yang nanti akan diingatkan dari kami mungkin bisa dipersiapkan jika ada slide yang akan di-sharing Bu Media ya terima kasih Mbak Rezalini selamat sore buat ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah ikut hadir di dalam webinar ini perkenalkan saya Media banyak dipanggil sebagai Medi biasanya lulusan dari Trisakti dan mengenal arsitektur landscape ini sebetulnya bukan karena kebetulan karena sebetulnya saya dulu mulai mengenalnya karena ikut-ikutan kakak saya yang kebetulan arsitek dan saya mulai tertarik dengan ternyata ada bidang arsitektur landscape yang ternyata melarik juga selain arsitek begitu nah dari situ coba masuk ke daftar di Trisakti yang kebetulan juga baru dibuka setelah berubah dari pertamanan dan kebetulan diterima dan ternyata makin mengenal makin suka gitu jadi dari situ udah gak kemana-mana melanjutkan terus di dalam profesi arsitektur landscape walaupun sempat disela-selah dengan profesi lain karena kebetulan baru waktu baru lulus itu masih belum banyak konsultan yang di Indonesia terutama yang membuka lapangan kerja untuk lulusan arsitektur landscape jadi saya agak membelot sedikit ke jurnalistik yang sebetulnya agak berbeda tapi ternyata banyak mengasah saya untuk bisa lebih sensitif sebagai wanita ya betul dikatakan Ibu Ima tadi sifat-sifat yang ternyata sensitifitas wanita itu banyak sekali bisa mengulik diri kita untuk lebih bisa memperhatikan hal-hal yang lebih detail yang lebih indah dibalik kamera itu kelihatannya landscape itu seperti apa kenyataannya dengan mata biasa seperti apa nah dari situ saya semakin mendapat asahan-asahan yang akhirnya membawa saya kembali ke dunia arsitektur landscape sore ini mungkin karena saya memang dari dulu sebagai praktisi mungkin saya agak sharing sedikit saja bagaimana saya menjalani profesi ini dari sekitar kalau dihitung-hitung sudah hampir 30 tahun sebetulnya jadi sampai hari ini saya masih menjalani semasa saya masih bisa berprofesi sedikit saya share screen mungkin bukan kiat sih tapi hanya sedikit sharing bagaimana selama ini saya menjalankan profesi ini dan betul seperti kembali dikatakan oleh Ibu Ima sifat-sifat yang disampaikan oleh Ibu Ima tadi memang ngekat dengan kami atau kita sebagai wanita sehingga 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 sedikit-sedikit mungkin jadi banyak-banyak agak comel mungkin ya sebagai wanita tapi ada saja yang pengen kita benahi pengen kita sempurnakan mungkin dari sifat perfeksionis itu ya jadi dari situ kita selalu agak kurang tega kalau terlalu keras jadi inginnya itu tadi seperti yang saya tampilkan di kalimat ini berbagi itu kayaknya indah banget gitu bagi saya untuk bisa mengajak teman-teman lain bisa menikmati dan terjun ke dalam dunia arsitek landscape yang ternyata asik ini jadi dalam menjalankan profesi saya ini saya selalu pegang ada beberapa kunci dalam menjalankan profesi jadi lima poin ini yang saya pegang sampai sekarang dalam menjalani profesi sebenarnya mungkin betul ini adalah poin-poin yang memang dasarnya keluar dari sifat kewanitaan kami sebagai wanita jadi dalam berprofesi itu hati-hati sekali jadi saya selalu menanamkan rasa saling percaya dulu sebelum memulai kerjasama karena kalau tidak ada saling percaya saya ragu untuk bisa menjalankan sebuah proyek dengan pihak-pihak lain apalagi kebanyakan memang partnernya biasanya memang timnya itu laki-laki jadi ini yang harus saya pegang dulu kemudian saya pegang juga bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati karena dengan demikian masing-masing bisa saling mendengarkan apa yang ingin disampaikan berdiskusi desain kemudian tidak saling merendahkan karena terus terang aja sama ini kan profesi silangkap itu memang majunya sedikit-sedikit di Indonesia ini sehingga seringkali masih diremehkan oleh disiplin lain dengan sifat wanita yang cukup sabar ini kita terus aja tidak bosan menerapkan sifat sering menghargai dan menghormati ini sehingga tidak terasa makin ke masa sekarang ini kami juga dihargai oleh disiplin ilmu yang lain karena kita bisa bersikap profesional juga profesional dari arti kata bahwa kita juga mampu mengisi ilmu-ilmu kita terus-menerus karena wanita ini kan pelaten jadi tidak bosan-bosan belajar ini itu sehingga kita juga bisa mengimbangi profesi-profesi yang lain yang harus bekerjasama dengan kita lalu secara manajemen kita juga mencoba untuk selalu terbuka karena wanita itu juga kan pengennya apa-apa jelas-jelas aja jadi dalam menjalankan profesi juga begitu kalau kerjasama dengan pihak lain inginnya ada openness sehingga kita tahu bagaimana manajemen masing-masing lalu dengan ketelatenan itu juga kita selalu tidak segan untuk belajar belajar lagi belajar lagi baik itu secara akademis maupun secara pengalaman di lapangan ini mungkin memang poin-poin yang memang melengkapi apa yang disampaikan Bu Ima tadi jadi dengan sifat-sifat dasar yang disampaikan oleh Bu Ima itu kebetulan mungkin saya juga tidak tanpa sadar menerapkan seperti ini memang inilah dasar dari sifat wanita sehingga mendukung cara kerja secara profesional sebagai praktisi yang tadi saya sampaikan kenapa saya tidak segan-segan untuk atau ya sebagai wanita memang jadi pengennya ngulik gimana sih mengasah profesi lanskap lanskap ini ternyata ya gak jauh sebenarnya asahannya itu dari memang kesenangan wanita jalan-jalan tapi jalan-jalannya banyak yang lebih ke alam sehingga kita mengasah sensitivitas kita terhadap keindahan alam atau potensi alam atau keseimbangan alam itu selalu ada di hati kita kemudian melihat keindahan itu baik dari secara mata langsung ataupun di balik kamera itu memang menjadi hobi sekaligus ternyata bisa memberikan pandangan sudut-sudut pandang yang berbeda dalam melihat keindahan lanskap atau desain-desain lanskap yang sudah didesain oleh banyak desainer yang bagus sehingga bisa mengisi ilmu udagi tambahan ilmu bagi kami kemudian seni lain adalah mungkin dengan cara melukis seni musik itu akan banyak mengasah kepiawean dalam desain akhirnya yang terakhir adalah mungkin ingin saya sampaikan bagaimana kami memantapkan profesi lanskap ini di dalam lingkungan praktisi karena mau tidak mau kita sebagai wanita setiap satu derajat juga dengan para pria yang banyak menguasai apa namanya usaha atau bisnis di lanskap ini jadi kita jangan lelah untuk meyakinkan profesi lain bahwa ilmu lanskap itu penting dalam sebuah perencanaan fisik baik itu dilakukan oleh pria maupun wanita itu sama saja kita tidak boleh segan-segan atau lelah meningkatkan standar kemampuan kita dalam mendesain dalam berkomunikasi ataupun berpaparan sehingga kita bisa mendapatkan posisi yang dihargai itu tadi pandai-pandai bersikap dalam melakukan kerjasama dengan sifat-sifat keibuan kita kewanitaan kita sehingga kita banyak disukai oleh sesama profesi ataupun teman sekerja lainnya dan jangan lupa untuk terus belajar dan belajar secara akademik maupun dengan pengalaman dimanapun dalam bekerja juga bisa dalam meningkatkan kepandaian kita sebagai wanita untuk mendapatkan posisi yang dihargai baik di dalam pekerjaan maupun profesi lanskap itu sendiri jadi yang terakhir adalah dalam hubungan sosial sebagai wanita itu sangat penting karena kita selalu pengennya ditempatkan dalam posisi yang tidak dalam kekerasan karena sensitivitas kita jadi kita juga yang memberi juga memberikan penghargaan memberikan atensi itu juga penting untuk menjaga hubungan secara sosial mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman bagaimana selama ini saya berprofesi selama 30 tahun ini dan alhamdulillah dengan profesi lanskap ini makin ke sini kita bisa dapat penghargaan yang memadai dari rekan-rekan profesi lainnya demikian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih sekali Bu Media jadi tadi kita sudah mendengarkan sharing beberapa kunci yang sebagai arsitek lanskap khususnya para wanita yang bisa kita capai bagaimana untuk meningkatkan posisi kita dan juga bagaimana kunci dalam hubungan sosial kita mungkin di dalam dunia profesi nanti kita bertemu dengan banyak sekali stakeholder dan juga rekan tim mungkinnya yang berbeda-beda baik selanjutnya kita akan masuk dulu ke pembicara ketiga yaitu Ibu Insinyur Anggiamurni Iyali saya akan bacakan CV dari Ibu Anggiamurni Ibu Anggiamurni merupakan expert landscape gardening dari World Skill Competition baik di Indonesia dan juga dunia dan Ibu Anggiamurni merupakan founder dan director dari PT Tropica Greeneries Ibu Anggiamurni juga merupakan founder dari GBCI dan juga sebagai anggota dari dan pengurus dari Iyali kali ini di dalam Mali dan sebagai master penguji dan ketua lembaga sertifikasi kompetensi pertamanan dan juga sebagai founder World Skill Indonesia jadi banyak sekali yang sudah di-create oleh Ibu Anggiamurni dan ini juga menjadi juri dari ajang bergensi di IFLA World yaitu IFLA Jeffrey Jellico World dan sebagai ketua bidang pengembangan taman kota persatuan agronomi Indonesia atau Peragi periode 2020 hingga 2023 Baik selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Bu Murni untuk menyampaikan sharingnya pada sore hari ini mungkin bisa dimulai dengan share screen Bu Murni saya persiapkan aku udah unmute ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim aku share screen atau aku udah kirim screennya ke sana soalnya ini bareng berapa atau berapa zoom di sini ada bisa dibantu Pak Firman baik atau apa ada di siapa kami coba ya yes atau kita bisa sharing gak Faras yang ini kita share-in dulu bentar oh ya ini udah bisa ya Bu Murni sudah oke dengan screennya ya bangga Bu Murni silahkan ya terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan telah mengundang saya untuk bisa hadir di sini terutama kepada Bu Huda saya harus bertanya dua kali ke Bu Huda Bu Huda ini untuk magister loh ya aku tuh boro-boro S2 S1 aja aku lulus terus lupa untuk sekolah lagi gitu ya kebanyakan di dunia kerja terus kata Bu Huda gak apa-apa tuh gitu ya oke jadi sebenarnya ketika saya masuk ke dalam dunia landscape architect pertama kali saya sekolah milih di Trisakti itu ialah karena saya pengen cepat kerja gitu dan ketika baca-baca di mana-mana oh ya yang paling cepat kerja itu adalah sebagai landscape architect padahal saya diterima juga di ikip saya diterima juga di universitas 11 Maret gitu ya tapi di ikip gak boleh sama ibu saya karena nanti jadi guru loh gitu dulu guru belum keren gitu ya tahun 83 kemudian gak boleh ke universitas 11 Maret karena gak boleh jadi anak kos gak boleh keluar kota akhirnya akhirnya saya oke dengan setia saya memilih di Trisakti dan kenapa saya masih terus ada di dunia landscape karena saya teringat kepada almarhum Profesor Selamat Wiro Sanjaya pada waktu itu banyak sekali teman-teman sahabat lulusan dari landscape kerja di bank atau di asuransi saya masih ingat ketika saya harus berhadapan dengan Pak Selamat awas ya Pak Selamat beliau bilang awas ya kalau kerja di bank atau di asuransi akhirnya berbekal kalimat dari beliau tersebutlah saya memantapkan diri menetapkan bahwa oke this is pilihan saya dan saya ingin menjadi seorang landscape architect ya Alhamdulillah saya ditempatkan sebagai pembicara ketiga jadi saya senang sekali mendengarkan dari Ibu Himasarihanan terima kasih Bu saya sedang mematut-matut tadi ini diri saya termasuknya yang mana ya saya gitu ya tapi apa sebenarnya ketika saya masuk di landscape juga setelah memang semangat dari Pak Profesor Selamat Wiro Sanjaya tadi memang saya juga senang hobi jalan-jalan ketika saya kuliah di landscape architect Bapak Ibu dosen saya itu aduh kalau presentasi kalau ngajar Ibu Iin Hasim Pak Rio kemudian siapa lagi saya ingat dosen-dosen saya itu sharing slide dulu itu bagaimana landscape di Belanda bagaimana landscape di mana di negara-negara lain dari situlah saya mulai membangun mimpi kapan saya ke sana kapan saya bisa melihat dan bagaimana ke sana jadi akhirnya ternyata ketika terjun di dunia landscape Alhamdulillah sampai sekarang tidak bermaksud pamer dengan sebagai seorang landscape saya sudah hampir kurang lebih ke 30 negara baik sebagai mostly sebagai jalan-jalan atau mencari ide dan juga kepada dunia pekerjaan saya saat ini perusahaan kami baru berumur 18 tahun kalau Tropica Green Risk kami mendirikan usaha ini pada tahun 2002 tanggal 8 bulan 8 tahun 2002 jadi Alhamdulillah tahun ini kita sudah berusia 18 tahun 18 tahun dengan kepala jadi kaki kaki jadi pala gitu ya oke kemudian di dalam perjalanan banyak sekali harus kebetulan saya banyak terbantu dengan pengalaman di Eropa artinya di Eropa sendiri itu landscape atau nursery woman tidak bisa bilang nursery man walaupun di sana dibilang nursery man jarang sekali yang perempuan jadi mereka merasakan saya juga suatu makhluk yang aneh tapi ketika saya masuk ke satu greenhouse mereka saya bisa menyebutkan semua nama jenis tanaman in the botanical name walaupun itu sebenarnya tanaman Eropa jadi mereka sibuk bertanya-tanya itu siapa perempuan itu waktu itu saya bersama tim dengan mas bintang sahabat saya kita harus mengerjakan pavilion Indonesia di apa itu namanya Floriade disitulah saya mulai bersinggungan dengan pasar Eropa dan banyak sekali sampai saat ini saya harus bekerja sama dengan mereka itu mendidik saya bagaimana untuk tampil confidence sometimes saya diingatkan eh kamu itu cuman perempuan sendiri di sini di dalam dunia bisnis sampai kemudian saya mengembangkan lagi pengalaman yang paling unik adalah ketika harus pergi dulu sekali pertama kali ke China mereka bingung saya ini harus entertain kamu kemana karena kalau laki-laki kita enak di China ini ngomong China mereka entertainnya ke karaoke ke nightclub sekarang kita bawa kamu kemana jadi banyak sekali pengalaman kami sebagai perempuan di bidang landscape yang mau gak mau akhirnya saya tidak pernah merasa itu sebagai satu gender bahkan kadang-kadang kita justru merasa bahwa karena kita perempuan mereka justru bisa menjaga kita lebih baik lagi gitu ya oke Tropica Greenery saat ini sudah berkembang alhamdulillah kami memiliki divisi landscape consultant sendiri atau design sendiri sebenarnya kenapa sampai memisahkan benar-benar dua manajemen tiga manajemen yang berbeda karena juga kebutuhan dari klien kami gitu artinya ada beberapa yang they not feel convenient kalau kontraktor itu jadi gabung dengan consultant gitu ya akhirnya kita membagi divisi kami yaitu di landscape consultant dan landscape contractor plus nursery nah sebenarnya nursery ini merupakan juga satu pengalaman besar kami dimana lagi-lagi saya dididik berpikiran cara luar gitu ya karena nursery tersebut adalah saya harus di training di Australia dan sama sekali enggak ada pikiran gender kamu perempuan tapi tetap harus bisa menghasilkan karena saya di training di sana yaitu misalnya kita harus bisa reporting harus bisa sekian kemudian harus cutting sekian nah ternyata pengalaman di nursery ini justru memperkaya profesi saya sebagai landscape architect ketika sekarang kami berprofesi atau berpraktek sebagai landscape architect banyak sekali saya dijadikan tempat bertanya beberapa teman misalnya yang kurang atau horticulture kurang didalami gitu as a designer oke as a contractor oke sometimes barangkali ini juga masukkan bahwa sebenarnya horticulture juga harus merupakan sesuatu yang dipelajari walaupun kalau di dunia luar itu di dalam satu proyek landscape landscape arkiteknya ada horticulturist nya ada dan arborist nya sometimes juga harus ada seperti itu ya nah kemudian kami juga memang dari awal sudah memiliki nursery sendiri dan kita juga termasuk pionir yang ekspor tanaman ya jadi kita ikut menambah devisa negara waktu itu kami rutin ekspor mulai dari ke benua amerika dan benua amerika benua amerika dan benua eropa dan sampai ke middle east saya sampai pernah suatu saat harus kunjungan bersama kementerian pertanian ke middle east itu ketemu disana jadi harus ngomong mereka buka gambar oke saya bantu oke ini gambar landscape bahkan murni dimana saya bisa mendapatkan tanaman ini jadi itu merupakan kekayaan pengetahuan bahwa oke this plan kamu bisa ambilnya di Australia yang tanaman ini kamu harus ambilnya di sini pengalaman tentang nursery dan pengetahuan tentang tanaman tersebut adanya di negara mana juga menjadikan saya waktu itu dapat telepon langsung dari Pak Ciputra beliau punya proyek di Hanoi kan memang ada Ciputra di Vietnam waktu itu ingin mengembangkan kalau gak salah yang namanya Phoenix Canariensis dan saya bilang Pak Cip gak mungkin Phoenix Canariensis ada di Indonesia karena gak bakal bisa hidup ada di Indonesia oke saya harus ambil dimana saya bilang Pak Cip bisa ambil di Afrika Selatan atau bisa ambil di Australia karena hal-hal seperti itulah saya juga pernah harus mengatur waktu itu ambil tanamannya dari proyeknya di Dubai tapi orang Dubai gak mau berhubungan dengan nursery di Egypt sehingga harus mediatornya saya yang ada di Indonesia no more I don't want to mereka gak mau berhubungan dengan orang Egypt jadi proyeknya di Dubai saya mesti atur bahwa pengiriman dari Egypt dari Cairo sorry Alexandria Alexandria waktu itu dikirim ke Dubai untuk satu proyeknya teman saya seperti itulah pengalaman mengajarkan kami kenapa kita saya artinya pribadi memperlengkap pengetahuan mulai dari desain mulai sampai ke kontrakter mulai sampai ke ekspor importnya kita memperkaya khasanah itu agar kebutuhan klien bisa kita temui jadi misalnya juga sekarang ini adalah kami ada proyek di Oman desain dan supervisi itu bahkan kita sampai harus ngatur dari Oman saya bilang oke saya desainkan seperti ini karena merupakan suatu villa yang mewah sekali dimana bisa ambil saya bilang harus ambil kita desainkan tapi kita juga kasih solusi karena dia bilang murni this should be something special gak mau ini sama dengan villa villa yang lainnya di Oman oke kalau gitu kita desainkan dan kita bisa kasih saran ambilnya dimana oke kamu harus ambil itu adanya di south of Spain jadi seperti itulah ketika kami tim konsultan kami tidak ikut dalam pekerjaan kontrakternya di Oman tersebut dan ketika ditanya desain kami bisa diwujudkan dan kita juga bisa memberi saran dimana owner bisa membeli tanaman tersebut nah yang menarik disini dan menjadi challenge buat saya oke nursery oke consultant oke sebagai contractor and then what gitu dan disinilah saya mulai terlibat untuk di organisasi organisasi disini sebenarnya kalau dilihat dari di CV saya tadi jadi oke ini tadi pengalaman yang dimaksud organisasi saya adalah mulai malah saya masuk kepada dunia green ya sustainability atau ecological saya tadi kalau lihat CV saya di depan saya ikut di Green Building Council Indonesia ikut sebagai one of the core founder dan sekarang ikut sebagai training ternyata trainer ternyata saya sangat menyenangi sebagai pengajar pengajar gitu saya sebenarnya kalau dibilang ngajar enggak lah siapalah saya gitu ya saya cuman S1 doang gitu ya tapi saya senang sharing lah intinya itu aja saya senang sharing dengan tidak pernah bermaksud menggurui saya belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana landscape bisa memperkaya rating tools di Green Building Council Indonesia agar orang green building juga mulai merasakan bahwa mulai mengetahui eh ada loh profesi landscape architect gitu ya bukan sebagai tukang taman bukan sebagai tukang how to choose the right plan for the right place but dunia landscape itu akan menciptakan ecological landscape yang betul-betul sangat diperlukan oleh dunia green karena ketika saya katakan bahwa ujungnya green atau sustainability ini adalah ke depan itu health and well-being nggak bisa health and nggak bisa well-being kalau kamu nggak bisa mendesain meng-create membuat suatu landscape yang baik untuk kehidupan anak cucu kita di masa yang datang nah pelajaran selanjutnya adalah bagaimana agar nursery atau usaha yang sudah 18 tahun ini bisa berjalan dengan baik gitu ya ya tentu saja saya belajar maintenance ya how to maintain this agar umurnya lebih panjang agar sustain karena itu saya tidak menamakan usaha saya misalnya anggia murni and rekan and partner anggia murni in this no karena saya bilang ada saya atau ketika saya sedang berjalan-jalan karena saya hobi jalan-jalan usaha ini atau perusahaan ini harus tetap jalan that's why saya tidak mau ini tidak menempatkan nama saya di dalam nggak menjadi nama atau brand dari company kami gitu ya nah yang penting sekarang saya belajar adalah management and marketing di usia saya yang sekarang saya sudah merasa wih kita ini sudah harus memperkuat tim kami dengan tim millennial dimana sorry satu menit lagi oke i have to quick oke ya jadi sekarang kami mulai banyak di kantor isinya sudah mulai yang tim millennial lagi ya oke jadi tadi di green building council indonesia kemudian ada lagi saudaranya green building yaitu green product council indonesia nah disini juga kepada saya selalu vice versa kita harus memberikan informasi kepada landscape architect dan dari landscape arkitek dunia architecture landscape juga saya informasikan kepada green product council indonesia atau green building council indonesia nah yang posisi saat ini yang sedang kami jalani adalah sebagai ekspor dari kementerian pendidikan untuk bidang landscape and gardening di bidang landscape and gardening ternyata itu skillnya dilombakan tingkat dunia sebenarnya ini lebih kepada bakti kami kepada bangsa dan negara bagaimana anak yang batasannya umur 22 tahun artinya umurnya harusnya sudah bisa sarjana tapi mereka bisa memiliki skill yang sama sedunia bisa mengerjakan sebuah taman dengan 6x7 meter dalam waktu hanya 22 jam dengan 6 keahlian yang dilombakan juga di Wall Street itu sangat menantang bagi kami dan itu adalah merupakan suatu dunia mengajar selain saya juga mendirikan atau bersama teman-teman memiliki lembaga sertifikasi kompetensi dan juga kami menjadi juri nasional di lomba kompetensi siswa SMK se-Indonesia sudah untuk yang ketiga tahun ini kenapa saya mengambil peran ini karena sarjana landscape and then terus siapa medianya gak ada amin mediatornya atau tenaga in the middle nya gak ada jadi kalau kita bisa mendidikan dulu ada D3 banyak sekarang gak ada lagi kuliah D3 yang bisa menjadi supervisor dan sebagainya oke dengan demikian seperti itulah pengalaman kami sebagai landscape architect di perusahaan kami sendiri semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dengan tidak bermaksud ria semata-mata hanya kita ingin sharing saja terima kasih Bu Reza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Anggiamurni atas sharingnya jadi dari banyak pengalaman beliau kita bisa belajar banyak juga terkait dengan tiga bidang tadi yang utama adalah consultant kontraktor dan juga nursery selanjutnya kita akan masuk ke pembicara yang ketiga yaitu Ibu Dr. Insinyur Siti Nurisah MSLA Yali Bu Is ini juga adalah dosen saya waktu saya kuliah jadi saya senang sekali bisa mendengarkan sharing Bu Is kali ini terima kasih juga untuk Bu Is atas kesediaannya saya akan membacakan CV dari Bu Is mungkin kalau saya bacain sore ini nggak akan selesai jadi saya persingkat saja ya Bu Is jadi dari organisasi profesi sendiri Bu Is merupakan pendahulunya Pak Dian yaitu sebagai ketua PNI Yali sebelumnya begitu ya dengan banyak sekali pengalaman kerja yang kalau saya bacain satu-satu kayaknya nggak akan selesai mulai dari pengalaman di bidang akademisi maupun di bidang profesional khususnya di bidang perencanaan baik mungkin saya juga akan menginfokan tentang pendidikan Bu Is Bu Is merupakan lulusan dari Sarjana Pertanian Peminatan Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian IPP dan mendapatkan masternya di Universitas Wisconsin USA di Department of Landscape Architecture Doktoralnya sendiri didapatkan dari Sekolah Paskasarjana Institut Pertanian Bogor yaitu di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan baik untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Bu Is untuk sharing Bu Is mau share screen dari Ibu atau dari Panitia Bu saya share screen sendiri saja oke baik silahkan Bu Is oke oke terus ini ya sorry ya makasih makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh buat semuanya waktunya 10 menit nih ini kadek banget ya jadi saya ingin cepat jadi pengalaman saya ini lebih pada pengalaman sebagai dosen sama dengan 5 kali ya kita dosen jadi pengalamannya lebih pada dosen kemudian pengalaman juga sebagai peneliti dan sebagainya dan hasil dengan pengalaman itu saya mencoba untuk kemana kita ke depan gitu ya kemana sebaiknya ini cuma usulan saya saja dan kembali saya coba ini materinya jadi saya pertama adalah healthy landscape healthy people healthy earth tadi sama dengan Bu Andi ya mungkin ya bahwa ini adalah payung yang memayungi pekerjaan kita kemudian yang kedua bagian kedua itu adalah world of landscape ini hanya untuk menjelaskan bahwa sebetulnya kita ini siapa bekerjanya apa kadang-kadang ini kan oke ini pekerjaan apa sih ini cityo ini arsitek ini apa dan disini kita coba untuk oke kita kembali back to basic supaya kita nanti ke depannya lebih tahu arah untuk mengembangkan ilmu arah untuk penelitian arah untuk berkarya dan sebagainya kemudian yang ketiga saya memilih tanaman sorry ini kenapa saya memilih tanaman sebagai elemen yang akan saya bahas dalam kesempatan ini karena tanaman ini banyak sekali digunakan dia merupakan indikator juga untuk landscape profis mungkin di waktu-waktu mendatang kita bicara amin atau iklim yang juga penting kemudian biologi dan sebagainya dan saya mengambil bahan dari bahan-bahan jadi tidak spesifik bahan perkulian bahan seminar bahan-bahan tulisan hasil tulisan saya sendiri kemudian pengalaman akademik dan profis jadi saya mencoba untuk membuat seringkas mungkin dengan waktu yang serendek mungkin tapi mudah-mudahan message-nya sampai begitu ya nah ini yang kita sebut healthy tadi Bu Anggia mungkin sudah ini ya bahwa sebetulnya yang kita tuju adalah healthy people healthy earth jadi bahwa bumi ini harus sehat manusianya juga sehat dalam arti kedua orang ini harus kita buat semakin rupa atau kita akomodir supaya mereka dalam kondisi yang sehat dan untuk itu apa arsitek landscape harus membuat landscape yang healthy ini smart ini kan sebetulnya sesuatu yang memang sudah harus bagian dari perkembangan teknologi dan jangan hanya yang beautiful saja begitu jadi healthy ini adalah salah satu bahwa alam yang sehat akan mendukung manusia yang sehat dan landscape yang sehat yang kita buat itu juga akan mendukung manusia dan bumi itu ujungnya adalah bumi ini karena kita berhadapan dengan global warming dengan gas rumah kaca dan sebagainya itu harus kita perusahaan lingkungan nah untuk mendukung landscape ini maka kita harus tahu kembali sign on spirit of place jadi kita harus tahu dimana kita berpijak dimana kita mengolah sesuatu alam itu jangan kita hilang jangan kita seakan-akan memindahkan dari Jakarta tindah ke Makassar dari Bali tindah ke Medan begitu jadi kita coba untuk memaknai apa sih landscape di tempat tersebut yang kita desain atau kemudian apa sih spirit dari tempat itu apa sainsnya karena perjalanan saya pengalaman saya ke lini Indonesia dan sebagainya itu memperlihatkan bahwa setempat tiap tempat tiap ini itu punya punya spirit spirit yang tidak hanya ditentukan oleh alamnya saja tapi manusia yang ada di situ itu menentukan spirit itu sendiri dan itu jangan hilang jangan satu kota atau satu tempat berubah menjadi seperti kota-kota di Jawa nah itu tidak boleh demikian karena dengan semakin beragam semakin baik dan semakin Indonesia ini semakin apa ya menyenangkan untuk didatangi dari satu tempat ke tempat dan kembali saya ambil panaman sebagai elemen utama dari pengubahan atau perbaikan lingkungan karena disini kita akan bicara healthy earth healthy landscape maka tanaman merupakan salah satu elemen utama dan juga karena tanaman ini merupakan bagian dari landscape yang punya keragaman yang tinggi kita lihat bagian keduanya yang disebut the work of landscape architect apa sih the work of landscape architect itu ialah adalah untuk struktur yang adanya berbagai ketiatannya dan komunitas itu harmonis relationship with the living earth jadi yang kita lihat sini with the want to be of the land jadi sebetulnya key kalimatnya adalah set the landscape set the plan jadi landscape itu yang menentukan perencanaan kita atau desain kita maaf sebelumnya saya potong basic saya adalah landscape planner jadi saya lebih banyak vc-nya vc planner disini jadi let the landscape jadi kalau kita jangan bukit itu dikak hanya untuk membuat satu yang kenapa kita tidak melihat bahwa bukit ini punya sesuatu punya sains punya spirit untuk dikembangkan jadi sesuatu kita buat sehingga bukit itu menjadi sesuatu yang lebih baik lebih patangan lebih indah lebih baik lebih bermakna dan sebagainya jadi kita pakai istilah desain nature jadi kita mencoba tetap katik dengan alam kemudian apa pendekatan yang biasa kita lakukan pendekatan umum yang biasa kita lakukan untuk melakukan planning dan intang ini yaitu dengan interculture pendekatan baik yang pendekatan alami yang alam begitu pendekatan alam maupun pendekatan yang terkait dengan budaya yaitu manusianya jadi jangan alam dan budaya itu tidak tidak sinkron jadi bahwa lingkungan itu menyediakan orang untuk melakukan kegiatannya dengan nyaman dan lingkungan itu juga mendukung culture yang ada di sana dan intinya adalah bahwa pembangunan itu dilakukan untuk melindungi sistem hayati dan juga mendukung peningkatan kesejahteraan Malaysia jadi ini keduanya merupakan salah satu yang harus kita buat kombininya dengan baik mungkin satu saat manusianya mengalah karena alamnya lebih peka atau satu saat manusia lebih dominan karena alamnya cukup kuat atau strong untuk mendukung aktivitas manusia itu caranya caranya yaitu dengan dari kita membuat satu jadi biasanya planner atau designer itu selalu membuat apa yang disebut tata ruang atau membagi-bagi daerah untuk berbagai kepentingan dan kepentingan itu kita lakukan dengan berbasis pada lingkungan dan ini adalah pendekatan yang sekarang banyak dilakukan yaitu karena kita nanti akan kenal apa yang disebut kesesuaian lahan daya dukung lahan kemudian karbon footprint kemudian mapping mapping ini apa pekerjaan pemetaan yang paling dan sekarang itu gampang sekali ada drone kemudian peta-peta yang dari pemerintah dari swasta itu kan banyak sekali bisa digunakan tapi kita juga tidak boleh lupa ada legal aspek jadi ada peraturan peraturan pemerintah yang harus kita ikuti yang kadang-kadang memang tidak sejalan tapi kita mencoba cari win-win solusinya bagaimana dalam aspek legal ini jadi intinya bahwa lingkungan itu tetap baik manusianya tetap sejahtera itu bagaimana keduanya bisa bekerja dengan baik yang kita harapkan adalah ada low impact development jadi pembangunan yang sangat berdampak rendah sekali jadi tidak minimum kerusakan kemudian kita berharap local landscape protection ini harus tugas orang apa tugas kita sebagai arsitek landscape untuk melihat local landscape di tiap tempat di Indonesia ini harus kita proteksi supaya kelihatan bahwa di floresta seperti itu di Papua seperti itu di Sumatera Barat seperti itu Aceh Karimantan tidak kelihatan perbedaan satu dengan lainnya dan itu menambah keragaman yang sangat baik buat Indonesia kemudian dari situ kita coba untuk membuat human habitat jadi habitat satu tempat yang habitable dan comfortable jadi bagaimana seorang arsitek landscape melalui penataan landscape-nya itu akan membuat satu tempat dimana semua orang merasa lebih baik di sana dan kinerjanya harus semakin baik ini adalah kerjaan kita kemudian saya ini hanya ingin mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia itu kita tidak hanya kita harus membayangkan bahwa Indonesia itu kepulauan jangan bilang kropis saja tapi kepulauan dan begitu kita bicara kepulauan maka ada faktor ekologis yang sangat rentan di sini jadi terutama pada pulau-pulau kecil begitu kita salah menata di landscape-nya di daratnya maka akan hancur semua itulah kehatian-kehatian dan sekarang ini banyak sekali pulau-pulau kecil itu dibuka dan kita harus kita lihat kehatian-kehatiannya jadi kita lihat kita lihat di sini ini kekayaan lautnya terutama dekat pulau-pulau kecil di Singurah Indonesia adalah taman laut tapi begitu kita salah di dalam menata darat daratnya salah jadi nanti ada eropsi kemudian air buangan dan segala macam itu membuat ini nanti hilang semua satu demi satu dia lama-lama mati dan tidak ini sangat sayang dan saya lihat ini sudah mulai berjalan di samping juga kelakuan manusianya tapi kita sebagai arsi reklanskap yang menata tempatnya pesisirnya itu harus denang hati-hati kemudian kita lihat Indonesia ini dikeliling nilai gunung ini kita peta-peta yang biasa kita lihat karena itu juga harus hati-hati bisa positif bisa negatif positif tempatnya menjadi sebur negatif gangguan bahaya bencana kemudian kita lihat juga gempar dari bagaimana kita bekerja arsitek landscape itu dalam skala regional atau skala yang besar itu harus bekerja dengan hal-hal ini jadi kita harus menghindari tempat-tempat kemudian saya pengalaman membuat satu urban planning di dalam satu tempat yang daerah gempa itu juga ini kemudian daerah yang dikelilingi oleh taman laut bagus sekali tapi juga lentan sekali itu juga ada pengalaman kemudian kalau kita lihat Indonesia ini begitu beragam termasuk ini apa landscape pertaniannya kemudian minggu lalu ada kuliah mengenai landscape pertanian landscape pertanian itu ada yang terra sharing ada yang ini ada yang datar kemudian di acing beda di sumatera barat beda ini di flores beda dan sebagainya hanya dengan putak dengan landscape perpanian atau landscape persawahan kita sudah punya buku yang tebal kemudian ini kemudian pohon tanaman Indonesia adalah negara dengan warna bunga yang cerah tropisnya tropisnya bunganya cerah jadi kalau kuning merah ini dan sebagainya dan keuntungan dari daerah-daerah Indonesia bagian timur mulai dari Jawa Timur di Timur kemudian ke daerah Timur sampai Sulawesi dia punya daerah yang kering sehingga kalau dia berbunga itu pada musim bunga misalnya Oktober itu bunganya akan bunga semua pelamboyan akan bunga semua kemudian kasia pistula akan bunga semua sehingga dia itu akan bagus tapi orang-orang di sebelah yang hujannya banyak ini mungkin agak sulit ini lebih banyak daun sehingga kalau mau buat tempat-tempat berbunga di daerah sini tidak sampai Papua ini adalah salah satu bagaimana iklim dan geologi mempengaruhi apa yang dikerjakan oleh aksitek landscape jadi kita harus menjel-jel tahu kondisi ini kemudian ini adalah tanaman sebagai tanaman sebagai elemen utama di dalam penataan landscape tropis jadi kita menangkut di sini seperti Bu Anggia katakan bahwa tanaman ini bukan bukan patung tanaman ini hidup tanaman itu juga bukan logam dia hidup dia tumbuh berkembang dan sebagainya dan dia pada kondisi tertentu dia membutuhkan udara tertentu tanah dan air tertentu ini lingkungan kehidupannya dan ini tidak boleh diganggu dalam untuk jenis-jenis tanaman tertentu kemudian makanya saya kadang-kadang melihat di dalam membuat RTH itu saya kenakan tanaman itu seperti obat yang bisa encok bisa sakit jantung bisa sakit nyeri dan sebagainya itu tidak bisa demikian begitu nah kita lihat ada yang disebut tanaman endemik kemudian tanaman introduksi nah endemik ini akan baik digunakan di tempat tersebut karena kebawah hasilannya tinggi tapi kadang-kadang ketersediaannya tidak ada atau rendah nah tetapi kalau kita menggunakan tanaman introduksi maka kita harus hati-hati karena jangan sampai tanaman yang kita introduksi ke satu tempat itu menjadi sumber hama penyakit tanaman ini yang sangat bahaya untuk tanaman untuk tanaman tanaman staple food itu makanan penduduk ke sana misalnya padi sawah atau juga tanaman perkebunan karet misalnya karet atau teh dan sebagainya ini sudah kejadian bahwa ada introduksi tanaman mungkin kalau satu dua mungkin tidak apa-apa tapi kalau dia membuat satu kawasan dia sudah menyerang tanaman sawah di persawahan jadi bisa jadi sumber hama dan penyakit kemudian juga dia bisa menjadi sumber masalah lingkungan kita tahu bahwa ini contoh saja bisa terjadi dimanapun yang harus kita hati-hati bahwa tanaman ini untuk hidupnya memerlukan air dan mengambil air dan ada jenis-jenis tanaman yang dia mengambil airnya banyak sekali karena membuang airnya banyak jadi apa yang kita sebut evapotranspirasi transpirasi mengeluarkan buah air jadi dia sumantanya itu mulut daunnya itu lebar-lebar banyak nah kemudian kalau jenis tanaman ini ditanam di daerah kering misalnya sih maka tanaman itu maaf dua menit lagi dua menit lagi oke tanaman ini akan mengambil air banyak sekali sehingga tanam daerah ini jadi kering kemudian tanam evergreen yang selalu hijau kemudian yang merontokkan daun yang merontokkan daun sebaiknya untuk taman kota pakai lah evergreen supaya tidak mudah pemeliharaannya kemudian kita lihat tanaman di sini dia bisa berfungsi dengan baik kalau dia tumbuh dengan baik kemudian nah ini yang kedua ini ini adalah yang paling penting bahwa kalau kita menangkap suatu tempat dengan tanaman atau RTH maka jumlah tanaman spesies dan tata desainnya itu haruslah dapat meningkatkan kapasitas dan kuatitas lingkungan itu yang paling utama jadi jangan ditanam tanam saja apakah kapasitas lingkungannya akan berubah menjadi dari negatif jadi positif atau dari positif positifnya dua ini harus kita usahakan ini bisa dihitung ada hitungannya tinggal buat simulasinya nah ini kita kaitkan misalnya dengan polutan dengan global warming kemudian dengan carbon food train itu bisa kita sekarang banyak pakai carbon food train untuk hitungan-hitungan kemudian ini ekosistem yang kita lihat yaitu Rawa ini ekosistem yang ada di Indonesia Rawa kemudian Nengro ini adalah dua daerah yang kita sebut ekotone tapi ini daerah yang paling banyak diubah sekarang entah jadi perkebunan entah jadi pemukiman jadi kota padahal ini kekayaan biodiversitasnya tinggi sekali sehingga menurut undang-undang dia tidak boleh diubah tidak boleh diganti dia harus tetap alami tapi banyak yang melakukan keubahan dan sayang sekali ya kalau kita lihat sendiri juga ini Indonesia termasuk yang menggolnya paling jumlahnya paling luas di dunia tapi sekarang sudah tidak demikian lagi padahal dua tempat ini dilindungi oleh raksa convention jadi kita menandatangani tapi semua kejadian tetap jadi dan ini putar-putar kofis kemudian ini daerah kering ini di Flores ini di Sumatera Barat biasanya kalau saya ke lapangan saya lihat sungai ini kalau sungainya batunya kotak-kotak dan besar pasti dihulu makin kebawah makin bulat makin kecil makin indikator alamnya kemudian yang satu hal lagi adalah pohon-pohon pusaka atau pohon yang besar yang tua ini saya ambil di Sabang di kota Sabang ini tinggi sekali dan mudah-mudahan tidak dikebang nah keuntungan bagi kami di kota Bogor bahwa ini sudah menjadi perbeda jadi ada perbeda mengenai heritage dan tidak boleh dikebang dan sebagainya dengan aturan-aturan dan ini sesuatu yang buat kami saya juga ikut di dalam tim itu untuk bisa menggunakan ini kemudian kita lihat nah ini sebagai RTH sebagai sistem ruang kota nah ini yang saya kadang-kadang baca nih bagaimana ya caranya ya jadi ada kota ada ruang terbangun ruang terbuka dan ada ruang terbuka hijau yang kita masukkan untuk mengatasi kondisi penurunan kondisi lingkungan gitu ya dan degradasi tapi sebetulnya kita tahu nggak apa sih permasalahan lingkungannya gitu kan nah ini yang harus kita ketahui lingkungannya seperti apa apa masalah air masalah udara masalah polutan masalah apa jadi kita harus tahu kemudian akarnya apa akar penyebabnya sebagaimana RTH ini bisa mengatasi permasalahan itu jadi kalau kita tahu permasalahannya apa kemudian kita baru ini bahwa tujuannya ditentu apa dan untuk masalah tersebut dibutuhkan luasnya berapa gitu satu menit lagi Bu tambah satu ya kemudian ini jadi ya kita lihat tujuannya fungsinya bentuknya dan distribusinya saya kasih contoh satu kalau misalnya untuk menurunkan suhu untuk menurunkan suhu kota luasnya berapa nah fungsinya fungsi dan bentuk itu biasanya satu paket begini fungsinya bentuknya tapi yang paling penting fungsi dan bentuk ini bahwa untuk menurunkan suhu maka butuh daun yang banyak istilahnya pohon atau tanam dengan daun yang banyak dan daun itu harus kena sinar matahari karena pada saat memasak makanan fotosintresa itulah energi panas diambil hingga turun kemudian distribusinya distribusinya ini itu harus ke seluruh kota jadi bisa dua di pusat dan di greenbelt tapi dia harus terdistribusi di semua di bagian kota karena pohon-pohon kecil-kecil itu juga bisa menurunkan suhu nah jenis tanaman yang tadi saya bilang kemudian setelah kita tahu berapa luasnya ini yang kadang-kadang tidak dicari orang hanya berkutak di 30% mungkin satu kotak kecil lebih kecil atau mungkin satu kotak lebih besar tergantung permasalahan lingkungan yang akan diatasi walaupun permasalahan lingkungan ini kalau kita tahu penyebabnya mungkin tidak hanya RTH bisa yang lain begitu solusinya nah itu kemudian setelah kita dapat luasan kita bagi di mana yang lindung di mana yang RTH budidaya mana yang privat mana yang publik di kawasan struktur kosa di mana jadi kalau dilindung dia lebih aman di publik dia lebih aman kalau yang lain masih belum jadi bagaimana peraturan-peraturan ini dan kami di Bogor sudah selesai dengan pergantungan RTH nah permasalahannya apakah dia nanti horizontal di lahan apa dia vertikal bagaimana menghitungnya luasannya kemudian kalau dia seperti pergola atau hanging gitu bagaimana berindah apakah dihitung nah ini banyak sekali yang mesti didiskusikan tapi paling tidak yang saya suka ini adalah bahwa memang permasalahannya apa memangnya tanaman itu bisa semua gak bisa jadi ini kita lihat dan ini terima kasih sebelumnya saya lihat katanya tadi tugas perempuan 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 kami juga ini mungkin kadang-kadang kita berpahal ini disini ini kalau ini biasa ya tapi kalau ini mungkin tidak biasa kali ya kita mesti naik motor di lapangan untuk mengambil data atau mengutur kemudian saya pernah di Gayau Luas ini menyebrang mobilnya masuk air kemudian dalam pengambilan data diskusi dengan penduduk itu sangat penting kadang-kadang kita di lapangan di satu tempat titik hanya 2-3 hari dan kalau kita ingin mendatang dengan satu walia tidak ketemu satu wanya tapi kita tanya dengan penduduk penduduk sangat tahu kapan dia liwat mana dimana dan sebagainya ini sangat penting sekali walaupun kita serang ini sudah dengan drone gampang sekali dan peta-peta sudah banyak di ini cara kita mengambil data di penduduk yaitu bahwa yang kita buat ini yang saya ingin tekan yang kita buat belum tentu masyarakatnya mau nah ini kita coba untuk salah satu kasus kami menempatkan kuburan makam ya di satu tempat dengan ini yang baik sirkulasi yang baik tapi masyarakatnya nggak mau makanya mau di sebelah sini kemudian mereka mau ininya di sini ini proyek Sky Maritime dulu di TKP nah ini kita coba ini kan diskusikan bersama dengan hasil yang kita juga cukup baik untuk save energy tapi juga masyarakatnya juga bisa menerima dan ini Bu Ima ini pekerjaan kelompuan apa kita naik ke atas bukit ngambil sampel tanah kemudian pekerjaan yang seperti tadi Bu Anggia pekerjaan yang paling menyenangkan kalau kemana-mana adalah jalan-jalannya jalan-jalan pakai dana perbedaan jadi ini kita di Sumba waktu itu kita punya pekerjaan di Sumba Barat kemudian kita ke Komodo punya pekerjaan di Manggarai Barat dan kita ke Giatri Kalimutu Taman Nasional Kalimutu dan ini kemudian kita yang paling menyenangkan ada di Pertabung Terima kasih jadi menjadi Arsitektan Skab itu sesuatu yang paling menyenangkan kemudian saya juga lebih ke planner dan saya non-urban lebih menyukai non-urban daripada terima kasih mungkin share ini bisa bermata bagi kita terima kasih Reza tambah satu menit baik Bu terima kasih atas sharingnya kita akan masuk ke sesi berikutnya jadi kepada ibu-ibu hebat pembicara hari ini boleh sambil dilihat di kolom GNA karena kita mendapatkan banyak pertanyaan karena topik hari ini menarik yang pertama mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari Youtube kebetulan memang kali ini juga disiarkan di Youtube ini ada pertanyaan dari FAA Studio jadi selamat sore izin bertanya kepada panelis yang sangat menginspirasi untuk menjadi lebih baik baik itu di pendidikan maupun profesi izin bertanya untuk Bu Himasari dan Bu Is jadi pertanyaan pertama untuk Bu Himasari dan Bu Is apakah motivasi yang selalu diingat atau diberikan baik pada diri sendiri maupun kepada para anak didik untuk selalu percaya diri dan semangat untuk terus melanjutkan pendidikan di bidang arsitektur lanskap mungkin boleh langsung dijawab oleh Bu Hima pertama-tama oke terima kasih kepada FAA Studio dan kepada moderator yang sudah membacakan oke jadi ada dua sebenarnya apa yang memotivasi kita ataupun anak didik jadi ada yang sifatnya eksternal dan ada yang sifatnya internal kalau yang sifatnya eksternal itu kan jelas bahwa kita kan sekarang masuk di dalam era kompetisi jadi mau gak mau kita gak punya pilihan itu harus selalu tetap semangat percaya diri gitu ya karena kompetisi yang makin keras dan kemudian juga selalu di dalam satu situasi yang negatif ada hal yang positif akan ada hal yang positif di dalam hal kompetisi kita juga punya peluang begitu nah jadi berbagai peluang dan lingkungan kompetitif itu itu yang salah satunya mau tidak mau mendorong kita untuk tetap semangat dan harus percaya diri nah dari sisi yang lain dari sisi internal itu kelebihan dari apa ada arsitektur landscape itu kita terbiasa menghadapi objek atau materi yang kita olah itu adalah tadi ya lingkungan alam atau organisme jadi sesuatu yang tumbuh yang hidup yang tidak statis begitu sehingga sifat berbagi jadi sharing tadi di dalam hal apapun ya tadi di dalam banyak hal di dalam sumber daya manusianya di dalam materinya begitu ya misalnya kita harus sharing O2 antara tanaman dengan orang kita harus sharing air apapun itu nah itu artinya memaksa kita harus lebih bertanggung jawab dan berkomitmen bagaimana proses sharing ini bisa berjalan supaya bisa tetap berkelanjutan gitu ya jadi kalau menurut saya itu ada dua hal dari sisi eksternal dan dari sisi internal itu yang kemudian melalui situasi seperti itu mau tidak mau kita harus tetap semangat dan percaya diri mungkin barangkali itu dulu ya sementara yang dari jatah saya ya baik iya baik terima kasih ibu atas jawabannya saya persilahkan Bu Is untuk menjawab satu pertanyaan yang ini dulu setelah itu kita akan masuk ke pembahasan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya Mangga Bu Is jadi apa yang menjadi apakah motivasi yang selalu diingat atau diberikan kepada diri sendiri maupun kepada mahasiswa ibu dulu mungkin Bu boleh di unmute Bu speakernya Bu Is masih mute Bu oke lupa lupa saya jadi motivasi motivasi apa ya biasanya mahasiswa saya disini kan banyak juga yang saya lihat alumni saya itu biasanya pada suka semua termotivasi dari segi pendidikan motivasi itu dibentuk dengan pada saat bekerja itu suka kemudian ke lapangan mungkin ya mereka melihat lapangan kemudian tahu bahwa di lapangan itu perlu perbaikan kemudian saya juga suka menyatakan Anda ini menjadi arsitek landscape tapi kok tidak tahu ini anginnya arahnya kemana kekuatannya berapa kemudian temperatur saat ini berapa gitu ya itu kadang-kadang arsitek landscape nggak tahu Bu nah ini juga perlu diimikan kemudian naik gunung kemudian naik sampan kemudian berbagai macam cara itu adalah ini kemudian saya lihat begini untuk melanjutkan pendidikan istilahnya kalau melanjutkan menjadi arsitek landscape saya tidak ini kita lihat bumi-bumbi yang juga hanya S1 juga bagus sekali gitu ya tapi kalau Anda ingin lebih baik lebih fokus Anda bisa ke S2 gitu ya tapi kalau begitu yang untuk perkembangan arsitektur landscape kita juga perlu penelitian banyak sekali gitu ya untuk mengatakan bahwa oke kebutuhan uang terbuka per orang itu berapa kemudian yang bermain untuk anak-anak di luar ruang itu berapa sehingga arsitek itu sudah tahu sudah punya data arsitek landscape juga nah ini harusnya dilakukan oleh S3 jadi beban menjadi dokter itu beban untuk melakukan penelitian jadi kalau dikatakan S1 itu global ya dokter umum begitu kalau di kedokteran kemudian S2 itu mulai fokus pada S1 S3 itu fokus banget dan kalau misalnya sudah jadi profesor maka dia harus sudah punya kepandayan ke satu hal yang dia banggakan bahwa saya adalah penemu ini nah ini belum begitu ya belum begitu fokus memang dalam kebenaran saya bidang akademik saya ingin bahwa kalau bisa begitu nanti itu tiap perguruan tinggi itu punya spesialisasi tapi dengan basic yang sama kita bahwa kita belajar menggunai landscape kita belajar menggunai alam dan disitu ada budaya untuk pengembangan alam nah sekarang fokusnya misalnya satu perguruan tinggi A itu fokusnya ke arkeologi yang antropologi ke satu yang ke engineering yang satu ke tanaman dan sebagainya itu akan bagus sekali sehingga kita akan cepat berkembang tapi kalau semua masih gerobok semua memang agak itu sebenarnya penghalang kita yang kendala kita dalam mengembangkan aksesk saya pernah ke Budapest saya kaget juga disitu namanya Departemen Landscape Planning and Historical Restoration itu kan kalau di Indonesia diketahui tapi kalau di sana memang kebutuhannya itu nah di Indonesia kita bisa buat jadi memang kita harus mungkin saya lebih menyerahkan ini pada Apali bukan pada Diali mungkin itu bisa jawabannya motivasi itu kalau saya hobi sama dengan Bu Angia hobi jalan-jalan jadi senang aja kalau ke lapangan saya punya pengalaman hanyut di sungai dimakan pacet dimakan segala macam ada ular kita liwati ini ada ular di pohon ada ular lagi berenang di snorkeling ada ular juga sebelahnya kemudian di Kakaban ada apa namanya itu ubur-ubur ya yang terbalik itu saya tidak tahu bahwa dia beracun tapi menyenangkan kalau kita tidak tahu kita dirimu begitu oke kita kira begitu Riza iya baik Bu Is Riza kan tahu saya iya tahu banget ya Bu ya saya juga termotivasi oleh banyak motivasi dari Bu Is tapi selanjutnya kita akan beralih sebentar untuk pembahasan dari Ibu Insinyur Endang Triningsi MSP MLA PhD untuk sesi sore ini dari empat pembicara dan kami masih membuka di Q&A untuk audience yang ingin memberikan pertanyaan kepada para pembicara selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Endang bangga Bu ya terima kasih Bu Reza atas waktu dan memang ini tugas pembahas itu sebenarnya berat-berat berat-berat susah takutnya salah bicara tapi memang ini Ibu-ibu yang hebat luar biasa hari ini saya sangat menghargai mengagumi ikut bangga sebetulnya ya kepada keempat panelist kita untuk tema founding mothers kita hari ini ya nah mothers saya sempat sedikit mencari menelusuri sebetulnya apa bedanya kita merayakan hari Ibu ini dengan hari Kartini gitu ya kalau hari Ibu ternyata awalnya juga sejarahnya adalah dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 2008 ya cukup panjang sedangkan kalau Ibu Kartini lebih kepada bagaimana emansipasi wanita tapi ya sebetulnya agak mirip ketika kita bicara bagaimana wanita disini memberdayakan dirinya sebagaimana disampaikan ditunjukkan oleh empat wanita panelist kita adalah wanita-wanita yang sangat memberdayakan dirinya luar biasa nah jadi saya coba lihat bagaimana karakteristik beliau-beliau sebagai apa juga yang disampaikan bagian dari karakteristik wanita-wanita yang sukses dan kreatif kalau saya lihat ada beberapa sifat dan semua disampaikan juga dari pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini antara lain misalnya disebutkan kalau wanita sukses itu punya sifat assertiveness bisa mengajak tanpa harus memaksakan kehendak jadi bisa kerjasama lalu disini bu media bu anggi bagaimana bisa mengajarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu tanpa harus menggurui itu terlihat sekali lalu memiliki sifat yang empati tadi bu himah sudah jelaskan bagaimana empati ini dan memang banyak hal yang kemudian diperlihatkan juga wanita itu memiliki sifat wanita sukses ini passionate punya hobi seperti yang Bu Is bilang hobi sejalan-jalan tapi juga sebetulnya sambil belajar dan saat mencintai terhadap alam Bu Anggia luar biasa Bu Media juga Bu Is Bu Hima lalu antara tadi Bu Hima mitos atau fakta bahwa wanita itu cenderung kemudian ingin lebih hati-hati kalau merasa hebat juga mungkin itu bukan hasil sendiri begitu ya pengaruh luar begitu ya tidak bersifat selalu ingin perfect jadi sebetulnya ada sifat-sifat yang semacam itu ya ada imperfectionist sebetulnya tapi juga wanita itu sebenarnya powerful seperti yang Bu Hima tunjukkan bagaimana Dewi Sri wanita-wanita hebat itu sebenarnya digambarkan oleh masyarakat menghargai wanita itu sendiri yang jadi sangat punya power Bu Anggi sendiri bagaimana keliling dunia diantara laki-laki beliau adalah satu-satunya begitu ya Bu Is berjalan kesana sini seluruh Indonesia barangkali jadi punya power punya kemampuan dan self-care juga ya Bu Medi tadi ya mengatakan bahwa kita harus bisa meningkatkan diri sendiri demikian juga Bu Anggi adaptability courage ya tapi juga gratitude ya nah sangat bagaimana sharing kita berbagi mengajak yang lain istilahnya tidak tidak harus menang sendiri Bu Hima mengatakan kita sekarang harus berkolaborasi ya ke depan tapi ternyata memang seperti yang terakhir oleh Bu Is gambarkannya wanita itu pada akhirnya sepertinya memiliki sifat yang memang motherhoodnya muncul begitu ya ketika sebagai mengajarkan bagaimana kita harus melindungi kita menjaga kita merawat dan kita ingin menghasilkan suatu katakanlah masyarakat yang healthy lingkungan yang healthy jadi punya sifat nurturing seorang ibu itu pasti merenjaga merawat anak-anaknya ketika bicara spirit of place kita bisa menggambarkan mengibaratkan lingkungan kita landscape kita yang bervariasi ini satu pulau dengan pulau lainnya seperti anak-anak yang memiliki karakter sendiri-sendiri dan malik masing-masing memiliki spirit yang harus dijaga spirit of place yang harus dijaga dan dikembangkan jadi tidak ada universalism di sini jadi keragaman keunikan geniosloci biasanya kita sebut di arsitektur spirit of place itu direpresentasikan juga oleh tanaman dimana yang kemudian tanaman itu sangat terikat oleh lahan tempat dia tumbuh sehingga keunikan kekhasannya itu muncul terakhir barangkali bahwa sebagai seorang ibu biasanya ya mungkin mudah-mudahan ini saya tidak menggurui atau tidak ingin juga sombong terhadap bapak-bapak katanya yang pintar itu ibunya kalau anak pintar itu yang pintar ibunya jadi ibu itu biasanya knowledgeable nah disini terlihat juga oleh ibu is bagaimana pengetahuan itu begitu luas dan selalu ingin selalu diajarkan jadi ibu is terakhir tadi memberikan banyak ajaran dan ajaran itu tidak melihat untuk perempuan ataupun laki tapi untuk semua mungkin itu saja agak susah dan minta maaf jika apa yang saya sampaikan dan pembahasan ini tidak tepat tapi sebagai founding mother beliau-beliau ini mewakili kita semua dan sangat tepat begitu ya saya kira itu ibu Reza terima kasih atas kesempatannya dan salam hormat untuk ibu semua disini terima kasih ibu Endang atas yang sangat lengkap dari keempat pembicara hari ini sudah dirangkum dengan sangat padat juga kemudian saya akan kembali lagi ke Q&A kepada para ibu pembicara yang hebat ini yang selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari masih dari FAA studio untuk Bu Murni dan Bu Medi apakah ada tips untuk menghadapi klien atau proyek yang meng-underestimate wanita atau ibu-ibu dalam profesi arsitek landscape lalu lalu pertanyaan berikutnya untuk keempatnya apakah yang perlu disiapkan oleh tim khususnya para ibu dan wanita untuk bisa tetap eksis percaya diri di profesi arsitek landscape terima kasih sebelumnya jadi saya persilahkan pertama kepada Bu Murni untuk menjawab pertanyaan dari FAA studio FAA studio terima kasih pertanyaannya tadi yang klien yang underestimate pernah gak pernah gak nih pertanyaan pertamanya banyak ya Bu ya banyak oke pertama ya kita perempuan eh gak dulu pertama nih kita landscape nih ya kalau ngomong in the project sometime kita diundang terakhir oke yang kedua kita perempuan gitu kan nah caranya gimana ngadepin orang-orang yang seperti itu klien yang seperti itu qualified prove it that you are qualified lu nanya apa gua jawab itu prinsip bahasa bahasa saya gitu ya saya harus berhadapan mohon maaf dengan orang klien saya orang nomor sekian terkaya di Indonesia itu kayak saya disidang Bu Reza waduh bisa jawab ini gak bisa jawab itu gak bisa ini gak baru setelah itu baik Bu Murni apoknya semua pertanyaan baru saya masuk ke dalam radar beliau jadi perusahaan saya dia bilang baru oke sudah kita udah interview udah tanya jawab bahkan perusahaan Bu Murni dan Bu Murni masuk ke dalam radar klien kami gitu loh gitu loh sampai akhirnya sekarang kita kami perusahaan kami akhirnya menjadi klien yang proyeknya belum satu selesai udah dikasih satu udah dikasih satu selesai dikasih satu lagi dikasih satu lagi dari 20 hektare jadi 40 hektare Bu Murni tunggu ya saya lagi beli lagi lahan di sekitarnya itu jadi berapa puluh hektare repeat order repeat order yes dengan cara apa saya mohon maaf kami selalu update saya gak pernah stuck memang terus terang sebagai perempuan kita kerja dua kali lebih berat mungkin tiga kali lebih berat dari teman-teman kita yang bapak-bapak para pria itu gitu ya jadi saya selalu membekali diri kita siapa klien saya dan saya selalu saya kebetulan termasuk yang senang belajar yang ketiga saya juga gak males baca itu ilmu buku atau sekarang youtube atau melihat how to negotiate how to something like that to be honest sampai sekarang saya masih baca dan updating oh oke kalau ketemu yang kayak gitu like that oh kalau di nego kayak gitu saya juga balik nego mereka misalnya gitu ya ketika hal seperti itu puresa jawabannya adalah percaya diri kemudian tambah ilmu banyak-banyak kemudian be profesional sometimes gak ada ampun ketika sebenarnya harus jalan tapi anak sakit gitu kan jadi Alhamdulillah sebagai perempuan women from Venus kita dikaruniai kita bisa menghandle 2-3 objek sekaligus kan katanya kalau men from Mars only one jadi tetap bisa monitor anak di rumah tetap bisa ngatur kerjaan tetap bisa juga ngatur klien insyaallah semuanya bisa kita jalani sesuai tugas kita amanah kita di dunia ini kurang lebih begitu beresah mudah-mudahan menjawab terima kasih Bu Anggiamurni atas jawabannya sekarang saya beralih ke Bu Media gimana Bu Media pertanyaan pertamanya udah pernah belum Bu kena underestimate dari klien begitu Bu sama sebetulnya jawabannya kita pertama sebagai landscape arkitek arkitek yang masih dianggap baru ilmunya di kalangan profesi-profesi desain lain kemudian kedua sebagai wanita tapi kita mesti percaya bahwa dengan kita banyak mengisi pengetahuan banyak kita bisa lebih mengimbangi yang terutama biasanya ketemunya banyak pria buktikan bahwa kita bisa mengimbangi diskusi mereka dengan pengetahuan yang kita punya juga memang harus diperluas ilmunya bukan hanya di bidang landscape kita coba masuk ke ilmu-ilmu yang dikuasai para pria itu sehingga kita bisa ikut diskusi di dalamnya otomatis kita akan dihargai oleh mereka dan mereka juga tidak akan meng-underestimate kita baik sebagai wanita seutuhnya maupun sebagai profesional gitu jadi intinya hampir sama seperti itu dan yang perlu kita percaya dalam diri seorang wanita dan ibu bahwa kita adalah sebenarnya makhluk yang multitasking jadi itu tadi bisa sekian jam bekerja sekian jam mengurus rumah sekian jam istirahat itu udah bisa kita bagi-bagi kadang-kadang ada yang di overlap double-double gitu tapi alhamdulillah bisa berjalan itulah kelebihan wanita jadi kita bersyukur jadi wanita hidup wanita ya bu ya hidup wanita maaf ya bapak-bapak yang hadir di sini bukan maksudnya meng-underestimate laki-laki tapi memang tadi kata Bu Angja Murni juga ya woman from Venus kalau bapak-bapak dari Mars jadi cuma fokusnya mungkin terbatas baik selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang masih dari EVA Studio apa yang perlu disiapkan oleh tim khususnya para ibu dan wanita untuk bisa tetap eksis percaya diri khususnya di profesi arsitek sebagai arsitek landscape baik saya persilakan Bu Hima terlebih dahulu mungkin jawabannya singkat dan padat karena kita masih punya beberapa pertanyaan lagi kalau dari saya itu tadi yang kelebihan wanita itu ya harus dijadikan modal jadi empati itu yang menjadi karakteristik wanita yang sangat kuat empati caring kemudian persisten gitu ya jadi ketekunan itu saya kira itu tidak bisa dikalahkan oleh para wanita ya itu yang harus dipakai untuk apa supaya tadi bisa terus lanjut dan bisa survive begitu jadi kalau dari segitu ya kelebihan sebagai wanita itu harus dimasukkan di dalam keilmuan atau keprofesian itu tadi ya ya mungkin itu wanita lebih bisa membaca sikon ya Bu ya seperti itu ya Bu ya ada multitasking termasuk gitu baik selanjutnya Bu Is silahkan dijawab maaf ya kan saya jawab saya jadi ini apa kebetulan saya enggak punya belum belum punya pengalaman yang orang enggak enggak percaya atau gimana ya mungkin karena saya biasa kerja dalam tim karena di planning kita biasa dalam tim dan malah saya lihat kadang-kadang ini cerita jadinya kalau misalnya ke lapangan misalnya ada sembilan orang kadang-kadang saya kaget kenapa saya sendiri perempuan jadi kemudian kita misalnya ke loser dulu yang saya sampai sampai hanyut dan segala macam itu enggak berani pulang karena memang saya sendiri diantar semua sembilan orang kemudian beberapa pekerjaan juga demikian nah ketahuannya kalau misalnya di rekaman hotel itu kita sendiri atau saya pernah ke Papua jadi ke Papua saya pakai topi begitu dibuka orang Pembuannya bilang oh ini perempuan ya gitu sangkannya saya lagi-lagi jadi sebetulnya saya maaf enggak tahu kenapa kok belum punya belum pernah belum mungkin ada tapi saya lupa mungkin belum pernah dan kenapa demikian kita bisa membuat ilmu kita ini beda dengan yang lain begitu itu yang misalnya dalam perencanaan kota bahwa kita punya ilmu yang berbeda dengan mereka misalnya lebih ke orientasi ekonomi sosial budaya nah kita mengambil dari segi misalnya landscape-nya gitu bagaimana landscape kota itu harusnya bagaimana angun dan sebagainya kemudian di tempat misalnya juga demikian jadi kalau ilmu kita berbeda itu yang tadi saya coba kita adalah menaka landscape nah begitu landscape sebenarnya orang ini saya pikir saya pernah kerja dengan Bu Nima juga untuk beberapa ini nah itu kalau kita lihat kita berbeda kita berbeda kita bisa membuat misalnya dulu kita kerjaan kota ya Bu ya atau dimana itu bisa bahwa kalau dibangun di daerah sini pasti bahaya karena dia begini 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 kalau kita memperlihatkan bahwa ilmu kita itu membuat ilmu yang ada itu menjadi lengkap menjadi lebih baik menjadi ini misalnya seperti visual analisis gitu ya kemudian amanitas analisis itu mungkin yang lain kan belum ada kita ada nah itu mungkin bisa membuat kita sempaknya dan saya sudah pensiun sudah lama tapi sampai kemarin juga masih di telpon ibu bisa gak datang ke satu tempat saya bilang saya tidak mau ke bandara saya tidak mau keluar dan gogor tidak mau ke bandara dibayar berapapun begitu karena mereka mengendaki bahwa tolonglah biasanya ibu yang mengerjakan semuanya dan mulai dari sini sini-sini itu saya pikir kemampuan kita untuk membuat ilmu kita itu bukan berbeda tapi saling melengkapi dengan yang lain mungkin kita harus bekerjasama dengan yang lain dan memperlihatkan bahwa oke asetektur langskap ini seperti ini dan memang awal-awalnya asetektur langskap saya paling kesal sampai tahun kemarin pun masih kesal karena ada satu yang menyatakan ya ibu nanti bagian tanamannya nanti ibu tolong atur tanamannya terus saya bilang pak kalau tanaman bapak hortikultur atau silpikultur atau dorloni bukan saya dia kaget pada dia sudah posisinya agak baik tapi saya pikir nothing to lose karena saya bukan tukang tanaman bukan maksudnya bukan tukang tanamannya tapi saya ilmu saya tanaman itu hanya elemen tapi kita menata di satu langskap untuk membuat langskap itu menjadi lebih baik terutama kalau kita bicara mengenai kapasitas lingkungan tidak hanya kualitas kalau kualitas mungkin bisa tapi begitu kapasitas bahwa air akan bertambah sekian udara dan suhu akan turun sekian ini akan sekian oksigen akan sekian dan sebagainya itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain itu saja baik terima kasih jauh ini alhamdulillah kemana pun tidak mungkin mereka oke selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Anggia Murni untuk menjawab apa yang disiapkan tim khususnya ibu-ibu ini yang disini untuk bisa tetap eksis dan percaya diri di profesi arsitek landscape silahkan di-unmit Bu Murni oke untuk tetap percaya diri sama aja sama seperti jawaban yang tadi kita update gitu samtang kita pikir ilmu kita udah cukup ternyata gak bisa ilmu berkembang terus dan ternyata juga anak muda sekarang gak perlu nanya kita dia langsung ngecek kita lewat Google misalnya ketika saya udah bicara sama klien yang masih muda gitu ya nah dia udah ngecek nama kita tuh di Google siapa sih ini orang nih Anggia Murni kayak gitu ya jadi kita udah harus bersiap kepada hal-hal yang seperti itu dengan sama aja saya bilang tadi bahwa saya selalu membekali diri saya gak pernah kalau pergi ketemu keluar ketemu orang kosong kosong tuh artinya saya gak tau siapa dia saya gak tau saya gak bawa data saya gak bawa apa tapi paling tidak bahwa oke kita akan ke satu tempat dan terus kita harus berhadapan dengan mereka dan siapa dan bagaimana juga kita harus bersikap jadi terus terang saja saya tidak akan bisa berdiri seperti ini kalau saya sendirian karena memang betul-betul saya sangat menghargai di belakang saya atau di the back of saya dibantu oleh tim yang sangat solid dan tim yang sangat mendukung sehingga termasuk perang keluarga sehingga umurni maaf umurni itu mic-nya sepertinya harus dikedepankan oh ya 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 sorry gak kedengeran ya oke kedengeran sekarang ya kedengeran tapi tadi kecil bu oke 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 sedikit saja kalau gitu saya akan mengulangi bahwa saya sangat ingin sharing disini bahwa saya tidak akan bisa berdiri atau perusahaan ini juga gak akan bisa berdiri tanpa saya didukung oleh tim saya yang sangat kuat sekali kemudian tentu saja keluarga yang perannya mereka sangat legowo ketika bilang sorry I have to go go again mereka tanya gitu aja ya dan keluarga dengan dengan ridho suami anak dan keluarga semua menyatakan oke mom please take care dan something like that kalau ada satu pertanyaan saja yang memberatkan saya saya akan menanya do you mind atau harus saya tinggal di rumah jadi tetap saya memposisikan bahwa saya juga seorang ibu saya juga seorang istri tapi saya katakan kepada mereka saya juga sudah memilih dunia profesional saya so please kita bisa menjaga keseimbangan ini semua dan tentu saja kepada tim saya sangat mencatat disini bahwa dari ibu Hima bahwa sebagai perempuan itu memang empathy and caring otomatis ketika ada karyawan yang kawin itu seperti kita ikut jadi mantu jadi saya ini di kantor sudah berapa kali mantu jadi memang kita menempatkan diri kita kepada posisi ibu mereka teman mereka jadi ketika apalagi kalau mereka harus jauh dari daerah kos ke dekat kantor otomatis kita menjadi double fungsi atau mungkin triple fungsi itu saja bu reza tip-tip saya jadi memang tegas karena kita memang harus memimpin dan kita harus terikat kepada profesionalisme kita kepada klien namun bijaksana bahwa ada yang perlu ditolerir ada yang perlu bisa diterima sometimes suami saya juga mengingatkan tomorrow another day bahwa oke today cukup dan tomorrow another day kita lakukan lagi itu di esok hari kadang-kadang eager kita adrenalin kita maka oke this has to be finished ternyata memang sometimes kita harus cooling down mengalah gitu artinya oke tomorrow another day gitu loh atau biarkan dia bisa mengerjakan hal itu gak perlu kita bimbing semuanya begitu Bu Reza makasih baik terima kasih Bu Murni atas jawabannya selanjutnya kepada Ibu Media Mangga Bu memang kita sebagai wanita itu punya kelebihannya itu sifat keibuan jadi di dalam studio saya juga ketika memanage studio itu kita harus manfaatkan seperti Bu Ima katakan tadi bahwa sifat kewanitaan kita ini harus menjadi kunci bagaimana kita mengayomi tim kita tetap bisa dipertahankan juga oleh mereka dengan keterbukaan kita itu yang menjadi kunci selama ini yang saya pegang bahkan terakhir juga secara manajemen kami usahakan lebih ke sifat manajemen secara IA sehingga kita bisa kita bisa sama-sama mengetahui mengelola studio itu dengan lebih nyaman kalau eksistensi seperti dikatakan Bu I kita memang harus membekali dengan lebih banyak pengetahuan sehingga dengan demikian kita bisa dipercaya bisa dihormati bisa dihargai oleh pihak lain jadi kuncinya tidak banyak-banyak itu tadi mengelola ke feminitas dan kita dengan sebaik mungkin untuk mendukung profesi arsitekt landscape yang kita terlipin begitu sih Bu makasih Bu Media jawabannya mungkin juga manajemen waktu ya khususnya di rumah itu ya kayaknya bagaimana supaya 24 jam itu cukup untuk mengandalkan multi-tasking woman semuanya saya akan beralih ke kolom Q&A ini ada beberapa pertanyaan juga ibu-ibu semua tapi ada yang sudah dijawab oleh Bu Murni tapi saya akan mencoba memberikan pertanyaan dulu yang diperuntukkan untuk semua ibu-ibu di sini yang pertama adalah dari Mbak Puspa Adelia Melinda dengan pengalaman ibu-ibu semua yang luar biasa bagaimana jika sebagai pendidik atau berprofesi sebagai arsitek landscape diberi kesempatan untuk menentukan arah pengembangan kawasan yang sudah rusak secara lingkungan tetapi masih harus tetap berada dan beraktifitas rutin di dalamnya baik saya persilahkan kepada Ibu Hima terlebih dahulu untuk penjawab pertanyaan ini karena pertanyaannya agak umum tapi kalau itu jadi jawabannya juga umum kalau kami sebagai pendidik itu tentu tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Iis riset itu tetap harus dilakukan riset di dalam berbagai skala tentang material tanaman manajemen pengetahuan baru nah tadi yang saya ungkapkan bekerja secara interdisipliner atau kolaboratif itu sekarang dan ke depan itu tidak bisa ditawar lagi dan tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Ibu Anggiak Murni dan Ibu Media Andaya Wuri bahwa kolaborasi itu sekarang sudah menjadi keharusan baik karena tadi supaya timboknya jalan kekuatannya itu menjadi lebih besar tetapi juga dari pengetahuannya kita tidak cukup lagi hanya satu disiplin jadi kalau dari segi pendidikan itu tadi bekerja dan belajar pengetahuan-pengetahuan yang multidisiplin atau interdisiplin pekerja sama antardisiplin itu sekarang sudah menjadi keharusan dan kalau tadi yang saya terakhir ungkapkan itu inovasi jadi sebenarnya terutama yang di profesional itu tentu akan merasa jadi kita harus selalu menemukan hal-hal yang baru kita harus memberikan satu solusi yang belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dikenal sebelumnya itu caranya kalau mau memperbaiki yang rusak kita harus inovatif punya gagasan baru kemudian mau belajar ilmu tentang tadi lingkungan atau bagaimana memperbaiki lingkungan itu semua bagian dari yang harus dilakukan itu barangkali itu ya rangkumannya itu resa terima kasih Bu Hima selanjutnya kepada Bu Is semangga Bu untuk menjawab pertanyaan ini juga pertanyaannya supaya lingkungan yang indah tetap indah bagaimana jadi lingkungannya kawasan bagaimana menentukan arah pengembangan kawasan yang sudah rusak secara lingkungan tetapi manusianya tetap harus ada dan beraktifitas di dalamnya Bu yang sudah rusak iya Bu yang kalau yang sudah rusak direklamasi istilahnya reklamasi kita tahu kerusakannya karena apa kemudian kalau kita ingin manusia ada di sana kita tanya juga untuk apa kan ada pemanfaatan saya langsung jawab sebagaimana saya biasa kuliah jadi kita tahu pemanfaatannya buat apa atau potensi pemanfaatannya buat apa kemudian bagaimana mengubah jadi bisa reklamasi bisa restorasi bisa konservasi kita melakukan tempat yang rusak itu nah kalau misalnya untuk pemukiman manusia berarti air harus banyak gitu kan air minum air bersih gitu-gitu jadi tempat itu kita patah kita rencanakan sebenikian rupa sehingga bisa menghasilkan air bersih untuk pemukiman dengan tapi juga air bersihnya daya dukungnya berapa sehingga jumlah penduduk yang ada di situ harus berapa begitu nah kalau kita untuk pemanfaatan lain tentu ada imun-imunnya lagi gitu saya pikir cuma itu saja ya karena memang kita biasa membuat daerah-daerah bekas tambang gitu ya misalnya lagi buis ahlinya iya betul jadi kan tergantung tambangnya batubara atau timang yang terus berair batubara yang kering dan saya juga pernah mengerjakan di pinika bekas tailing gitu ya nah itu harus ada proses yang tadi kita sebut finering jadi tanaman pionir dulu kemudian baru tanaman yang sebenarnya hingga ada waktu untuk menyelesaikan gitu ya baik terima kasih buis atas jawabannya selanjutnya mungkin bu murni bisa menjawab bagaimana menentukan arah pengembangan kawasan yang rusak begitu ya tapi masih harus tetap ada aktivitas dan manusia masih tinggal di dalamnya gitu oke saya tidak ingin merusak atau tidak ingin membuat karena jawaban dari Bima dan buis itu sudah sangat baik sekali artinya memang kita memerlukan interdisipliner multidisiplin dan kita tidak untuk suatu kawasan kita tidak bisa bekerja sendiri harus multidisiplin dan atau kita membuat suatu konsep yang holistik bahwa kita tidak hanya oke this is a landscape architect tapi kita karena justru disitu kan peran seorang landscape architect bahwa kita bisa sangat bekerja bisa sangat baik bekerja sama dengan profesi-profesi disiplin ilmu lainnya tentu saja sekadar tadi dengan Ibu Hima sudah katakan bahwa inovasi dan untuk memberikan satu solusi yang baik dan sedikit penampakan dari Ibu Is mohon maaf juga memang saya sangat jawaban dari Ibu If tidak perlu ditambahin lagi sudah lengkap sudah komplit nah memang kita akan hanya perlu menambahkan adalah daya dukung lahan kadang-kadang kita juga ketemu ada beberapa disiplin ilmu lain ketika harus di suatu pelosok sana tapi dia ingin membuat suatu yang namanya amphitheater dia ingin membuat tower dia ingin merawat mana-mana pandang yang tidak perlu di sana karena itu ada lima harus ke tempat itu saja misalnya harus lima jam berkendaraan dan ketika harus kita mengolah area tersebut pernahkah kita membuat suatu amphitheater yang sebegitu besarnya misalnya ketika kita menempatkan program activity kepada di daerah tersebut karena itu saya sangat-sangat menghargai profesi saya as a landscape architect kita sangat memperhatikan daya dukung lahan kita selain itu dengan memakai kata-kata dari Bu Hima dan Bu Is bahwa kita harus bisa bekerja sama interdisiplin multidisiplin inovasi solusi dan pemanfaatan lahan tersebut karena profesi landscape architect adalah unik seperti ada di presentasi saya bahwa kita itu memang unik kita bisa melakukan atau bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain-lain sejauh kita open-minded jadi kita juga gak mau bahwa we are the best we are know better we are know everything gak juga karena itu memang bahwa berpikir holistic untuk memberikan solusi yang lebih baik kepada kita semua begitu Bu Ressa makasih terima kasih Bu Anggiamurni atas jawabannya selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Media untuk menjawab pertanyaan yang pertama Bu ya menurut saya memang betul yang disampaikan Bu Ima Bu Is Bu Murni itu sudah lengkap memang begitulah seharusnya kita bertindak ketika kita menghadapi sebuah kasus yang seperti disampaikan tadi oleh penanya saya tambahkan saja mungkin satu poin bahwa sebagai kita wanita ini kebetulan saya ada beberapa kali terjadi ketika saya melakukan pekerjaan sebuah studi ternyata memang kita sebagai wanita itu memang ada diberi kesempatan untuk menjadi apa ya sebagai penghubung untuk bisa berbicara lebih dekat dengan masyarakat pengguna yang istilahnya yang tinggal atau menggunakan lahan tersebut nah disitu peran kita sebagai wanita itu ternyata memang lebih efektif untuk bisa melakukan komunikasi jadi biarpun kondisinya di awalnya bersih tegang akhirnya ketika kita yang berbicara dari hati ke hati akan bisa menjadi lebih lumer dan ternyata dengan demikian kita bisa lebih banyak mendapatkan masukan dari mereka untuk bisa melengkapi studi yang kita lakukan dalam melakukan penyelesaian atau melakukan desain yang kita tangani itu mungkin tambahan dari saya baik bu jadi komunikasi ya bu ya tambahnya satu lagi ya betul dengan bahasa ibu bukan bu ya kenapa dengan bahasa ibu bukan ya ya kadang-kadang agak kencang nikit tapi seitu baik lagi gitu dirangkul lagi gitu bu oke deh bu terima kasih sekali jawabannya ada pertanyaan lagi karena waktu kita juga terbatas kurang lebih 10 menit lagi kita harus mengakhiri sesi ini tapi ini ada pertanyaan untuk keempat wanita hebat hari ini seringkali kita lihat banyak desain ruang ataupun lanskap yang kurang mengakomodasi kebutuhan perempuan misalnya musola perempuan yang sempit tidak adanya nursery yang nyaman di taman dan sebagainya bagaimana peran usaha ibu-ibu dalam mengkampanyekan awareness mengenai kebutuhan perempuan bagi sesama arsitek maupun masyarakat pada umumnya iya silahkan bu jadi bagaimana mengkampanyekan awareness terhadap kebutuhan perempuan di dalam perancangan atau mungkin juga pembuatan ruang-ruang di ruang luar ataupun lanskap silahkan bu para perempuannya harus bersatu para perempuannya harus bersatu untuk memperjuangkan haknya dan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan dan menyatakan bahwa kebutuhan perempuan itu seperti apa kita harus pick up kita harus menyatakan jadi tidak boleh karena sifat kita itu tadi kan ragu-ragu untuk menyampaikan ambisinya gitu ya atau takut nanti kita dianggap aneh atau dianggap sesuatu yang tidak lazim gitu ya saya kira kita harus meminimalkan rasa-rasa seperti itu tapi kita harus menyampaikan gitu ya secara eksprisit apa kebutuhan kita apa perbedaan kita apa keinginan kita misalnya jadi salah satunya acara ini karena itu menjadi sangat baik ya karena presenter di hari ini itu semuanya bisa menyampaikan apa sisi lain dari betapa betapa dikjayanya wanita itu disini saya kira acara hari ini menunjukkan itu dan acara-acara seperti ini harus lebih banyak untuk menunjukkan tadi Ibu Is yang sampai tadi apa harus naik-naik harus merayap merayap ya hal-hal seperti itu yang harus lebih banyak dipublikasikan barangkalian yang gak ada cara lain gitu kita harus pick up kita harus bersatu kita harus kokoh kita harus berjaya harus berdaya gitu untuk menyampaikan permasalahan yang kita temui ya itu dari saya ya jadi semoga Bapak-Bapak yang hadir disini bisa menjadi catatan ya Pak ya jadi nanti kalau di ini ya temu sesama rekan kerja maupun juga mungkin rekan hidup begitu ya Pak bisa mendengarkan tadi yang disampaikan Bu Hima selanjutnya Bu Is mungkin bisa menambahkan jawabannya ya betul seperti Bu Hima tapi saya pikir memang kita harus kampanye ya maksudnya publikasi menulis begitu ya untuk ini dan kita mencoba untuk mempengaruhi gitu mempengaruhi kan kita juga punya kementerian perempuan tuh kementerian perempuan dan anak gitu ya nah itu yang diurus untuk kita tuh apa gitu dan kita belum pernah masuk di dalam ruang gitu jadi di dalam misalnya landscape apa gitu memang ada sih misalnya ruang terbuka hijau apa ini anak ramah anak gitu ya tapi misalnya kalau kita buat ruang luar yang untuk perempuan itu seperti apa gitu ya jangan jalannya gojubok-jubok gitu sehingga kalau ke kantor pakai sepatu tinggi itu jadi susah gitu nah itu mungkin ya kita kita yang harus bergerak mungkin kata Bu Ima tadi ya mungkin kita buat satu kelompok kecil khusus untuk bagaimana perempuan di landscape gitu bagaimana ruang untuk perempuan di landscape misalnya apa-apa gitu mungkin ya ada baiknya karena kalau kita diam aja juga gak ada yang tahu juga hanya ngedungol sendiri gitu nah kalau kita misalnya berkampanye berkelompok berpublikasi menulis gitu itu saya pikir paling mungkin satu saat kita kumpul datang piring gitu atau kementerian urusan perempuan begitu dan anak ya perempuannya aja dulu deh gitu mungkin baik juga mulai perempuannya anak yang kecil sampai perempuan yang besar gitu yang lansia gitu ya ini gimana gitu nah itu mungkin gitu oke bukan itu jawaban saya ya ya Bu terima kasih sekali Bu iya Bu terima kasih selanjutnya mungkin Bu Murni juga mau melengkapi jawabannya gak melengkapi senior saya Bu Is Bu saya baru berkenalan hari ini gak perlu dilengkapi bagus banget udah jawabannya tapi sebenarnya kalau dari sisi dunia marketing kalau kita ngedesain mall kebutuhan perempuan gak dipenuhin believe me gak bakal ada yang dateng kebutuhan perempuan di dalam satu dunia marketing tuh udah dipetain perempuan dateng bawa anak satu bawa anak dua dia harus ke toilet toiletnya harus bersih toiletnya juga sekarang harus ada ibu dan anak atau bapak dan anak perempuan kemudian musola sekarang di mall di hotel tutup ya sekarang ya itu udah kayak musola di semua nyaman dan sebagainya tapi kalau pertanyaannya disini adalah tidak ada ruang nursery yang nyaman di taman kemudian toilet perempuan di taman no I mean disini musolanya juga gak nyaman jadi gak ada yang perlu ditambahkan dari ibu Is dan ibu Ima tadi memang kita harus giat mengkampanyekan apa kebutuhan kita sendiri bahwa ketika perempuannya ke taman yakin bahwa anak dan keluarganya juga akan ikut ke taman jadi kita adalah yang penggeraknya saya seringkali dikatakan bahwa diabetes misalnya kalau ibunya emang diabetes anaknya pasti di diabetes karena masaknya kayak gitu juga jadi saya yakin kita sebagai ibu memiliki suatu keistimewaan bahwa kita bisa mengatur akan kita mengarahkan kemana keluarga kita of course suami kita juga ikut tapi biasanya seorang ibu akan memberikan suatu tipe atau kebiasaan berbaik nah ketika kita semua bersatu bahwa kita menggerakkan setelah era pandemi ini kita makin menyadari bahwa setelah begitu lama di dalam ruangan di dalam rumah hampir 8-9 bulan kemudian 8 dulu cuma 8-9 jam di dalam ruangan sekarang lebih dari 12 jam tentu kita makin merindukan untuk berada di nature atau di ruang luar semoga ketika dunia sudah menjadi terbuka kembali kita bisa bersatu bahwa kita membutuhkan ruang yang lebih baik lagi yang bisa mengakomodir kebutuhan perempuan kurang lebih begitu Mbak Resa jangan lupa bukan 4 panelisnya aja moderatornya juga perempuan yang hebat jadi bukan kami saja Mbak Resa Bu Resa juga perempuan yang hebat oke kemudian karena lagi tugas aja disitu kan sebenarnya Bu Resa juga perempuan hebat terima kasih Bu selanjutnya Bu Media Mangga silahkan Bu untuk melengkapi jawaban ibu-ibu hebat disini saya melengkapi ibu-ibu hebat semua yang hadir disini setuju kalau kita memperjuangkan kebutuhan wanita terutama sesuai profesi kita di ruang lanskap jadi intinya satu sisi kita memperjuangkan satu sisi kita harus melindungi dalam arti kata kita tahu kebutuhan wanita itu seperti apa kita harus dalam mendesain berarti kita juga harus tanggap bahwa wanita ini ada aspek-aspek yang harus kita jaga juga jadi misalnya dalam mendesain misalnya di ruang luar kita harus perhatikan juga jangan sampai apa yang kita desain ini malah menjadi area yang menjadi sebuah menimbulkan masalah baru jadi studi yang lebih teliti dengan penelitian itu akan lebih baik sebelum kita menentukan usulan-usulan desain karena seperti yang teribu iskatakan yang saya tahu juga sekarang sudah ada bisa dibentuk bahwa bagaimana ruang terbuka yang ramah anak jadi seharusnya kita juga bisa mengembangkannya menjadi ruang terbuka yang ramah terhadap wanita selain sekarang kan juga sudah kita mulai semua yang desain yang harus memenuhi ramah difabel jadi seharusnya semua itu bisa terangkum dalam standar-standar yang harus dipenuhi dalam desain-desain landscape kita seperti itu Mbak baik terima kasih sekali Bu Media kita sudah mendapatkan jawaban yang sangat lengkap dan semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari audiens di sini karena waktu ini sudah sangat sempit juga jadi saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan pertanyaan yang sebenarnya di Q&A sudah dijawab jadi ada pertanyaan dari Mbak Puspa Adelia Melinda oh sorry maaf dari Mbak Sri Hartati ya tadi bertanya untuk Bu Murni semoga jawaban di chat sorry di Q&A kolom juga sudah menjawab dan juga pertanyaan dari Mbak Febri ya Mbak Febri kebetulan ini gak jadi nanya ya jadi kayaknya mau japri begitu ya mau langsung nanya lewat jalur pribadi begitu ya jadi tadi tadi kita sudah melewati sesi diskusi yang sangat menarik ya mungkin juga nanti akan ada seminar lanjutan ya ini jadi topik yang sangat menarik bagaimana mendesain ruang dan juga lanskap sesuai dengan kebutuhan wanita begitu ya gimana kalau kebutuhan anak sudah ada RPAA mungkin nanti ada lagi ibu dan wanita atau apa begitu ya menjadi lebih melengkapi apa yang kita lakukan dan kita akan kembangkan di dunia arsitektur lanskap begitu atau mungkin juga nanti akan ada lahir lagi organisasi baru ikatan arsitek lanskap wanita begitu ya kita bisa lihat ke depan nanti namun saya akan sebagai moderator tugas saya akan berakhir di sesi diskusi ini jadi saya akan tutup sesi diskusi pada sore hari ini terima kasih kepada empat pembicara wanita hebat yang sudah sangat menginspirasi dan berbagi kepada kita semua audiens pada sore hari ini semoga bisa menambah banyak pengetahuan baru dan juga menjadi motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik khususnya di dunia arsitektur lanskap saya kembalikan kepada ibu kepada sorry bukan ibu mbak MC mbak Luna untuk kembali ke room ini terima kasih saya mohon maaf jika ada kesalahan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Dewi Reza atas moderasinya yang luar biasa juga kepada ibu hebat ini para pembicara ibu Hima ibu Anggia ibu Is kemudian juga ibu media sungguh suatu kesempatan luar biasa bisa mendengarkan bisa mendengarkan pengalaman dan insight dari ibu-ibu sekalian mohon maaf apakah suara saya terdengar terdengar oh iya baik iya sungguh suatu pengalaman yang luar biasa dan semoga apa-apa yang sudah diberikan dari ibu-ibu sekalian itu bisa kita cerap gitu bisa kita manfaatkan dan juga bisa kita sebarkan mungkin kemudian juga sesuai tadi ada masukan juga bahwa acara-acara ini harusnya bisa lebih banyak lagi ini mungkin akan menjadi PR dari Prodi Prodi Magister Landskap Arsitektur dan juga IALI untuk mulai gitu merencanakan acara-acara berikutnya kemudian mungkin ada sedikit satu dua patah-kata penutup dari ketua Prodi kita Bapak Udi Faisal kali ini Bapak nih yang bicara mungkin ada gak ya Pak Udinya ada selalu selalu ada selalu hadir iya silahkan Pak kata-kata menutup Pak terima kasih banyak saya sampai tidak berani buka video ya karena sangat minoritas kami ini disini ada beberapa poin penting ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian khususnya Ibu-Ibu saya mendukung usulan Ibu Reza bentuk AE2LI Asosiasi Makmal Laskap Indonesia yang pertama kesimpulan pertama yang kedua tidak ada Father Earth yang ada Mother Earth tidak ada Bapak Pertiwi yang ada Ibu Pertiwi bahkan surga itu tidak di bawah kaki Bapak adanya di bawah Ibu terakhir penting sekali ingat pesan Ibu pakai masker jaga jarak sering-sering cuci dan pakai hand sanitizer terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Betul sekali ya sekarang masih masa pandemi vaksin juga belum ada kita harus lebih menjaga protokol kesehatan selanjutnya penutupan terakhir ini kita foto bersama para panitia tukang promote apakah sudah selesai semua di promote supaya bisa menyalakan videonya mungkin bisa dipandu oke dipandu sama Asep ya untuk foto bersamanya ya baik terima kasih Kak Luna ya jadi mohon izin Ibu-ibu yang hebat ini saya hari ini jadi juru foto ya terima kasih banyak menjadi juru foto Ibu-ibu yang hebat nih kesempatan yang luar biasa baik ada berapa nih total yang bertahan sampai sore 58 partisipan jadi semuanya sudah jadi panelis jadi mohon kesediaannya menyalakan videonya ya menyalakan videonya ada 3 halaman di layar saya jadi nanti saya beri apa-apa silahkan senyum selama beberapa detik gitu ya mungkin sekarang sudah pada ahli lah ya foto zoom ya sudah sangat sering webinar gitu baik coba saya cek dulu ini apakah sudah muncul semua videonya ya silahkan bagi yang belum bapak-bapak juga jangan takut pak ini nanti saya minoritas juga pak siap pak baik oke siap sebenarnya sudah banyak yang muncul ya saya mulai ini di halaman pertama semuanya mohon kesediaannya melihat ke kamera 1 2 3 oke halaman berikutnya di halaman yang kedua 1 2 3 jadi ini konfigurasi di halaman tiap orang kan berbeda ya jadi mohon keikhlasannya kalau posenya yang terekam itu sedang tidak siap ya di halaman terakhir oke siap 1 2 3 baik terima kasih banyak saya kembalikan ke Kaluna ya sebagai MC Mangga silahkan oke akhirnya kita sampai juga di penghujung acara tepat sekali pukul 18 ya terima kasih kepada bapak ibu rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini acara yang luar biasa menarik dan mungkin bisa kembali pada kuring session 4 berikutnya nanti akan ada publikasi lebih lanjut sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih ibu-ibu hebat selamat menikmati